Serial Pendekar Mabuk 087 Pembantai Cantik 1. Perjalanan Seng Pendekar Mabuk menuju negeri Samudera Kubur menjadi berantakan. Semula ia berangkat ke negeri Samudera Kubur yang ada di Pulau Belacan bersama perawan Simting dan Mahesagibas, si pelayan Seng Adipati Jayangrana itu. Dengan mengendarai sebuah perahu layar mereka menyeberangi lautan menuju Pulau Belacan. Tiba-tiba badai datang, lautan mengamuk, ombak melonjak-lonjak bagai atusan kuda liar. Akhirnya perahu itu pecah, tiga penumpangnya menyebar arah. Tak tahu bagaimana nasib perawan Simting dan Mahesagibas. Murid si gelatuak itu pingsan dan terdampar di pantai, ia ditemukan oleh seorang kakek berjambul putih. Kemudian dibawa ke pondok Seng Kakek yang tak jauh dari pantai. Di pondok itulah Suto Sinting, murid si gelatuak itu siuman dalam keadaan sekujur tulangnya bagaikan remuk terpatah-patah. Ia mencoba bangkit, namun tubuh terasa sakit. Tetaplah berbaring dulu sebelum kekuatanmu pulih kembali. Anak muda ujar Seng Kakek yang mengenakan jubah abu-abu itu. Suto kaget, lalu merasa asing dengan wajah tua bertulang pipi menonjoy itu. Ia tak pernah bertemu dengan tokoh tua yang rambutnya pendek warna hitam, tapi rambut bagian depan di sekitar rubun-ubun itu berwarna putih uban. Seng Kakek menganggap wajar jika dirinya diperhatikan dengan dahi berkerut tajam. Ia sunggingkan senyum tipis dan menampakkan sikap bijaknya dengan memperkenalkan diri lebih dulu. Aku yang menemukan kau terkapar di pantai, tak jauh dari kayu-kayu pecahan perahu. Mungkin itu perahumu yang dihantam membak ganas tadi malam. Kau tak perlu takut padaku, karena aku bukan hantu penunggu pantai, juga bukan iblis penunggu hutan ini. Lalu siapa kau sebenarnya? Pak tua tanya Suto Sinting dengan Menyeringai menahan rasa sakitnya. Kakek bertubuh kurus dan tak terlalu tinggi itu semakin lebarkan senyum. Aku adalah seorang pengelana yang sudah bosan berkelana, jawab Seng Kakek yang berusia sekitar 70 tahun lebih itu. Sambungnya lagi, namaku yang sebenarnya adalah Jumantara. Tapi aku dikenal dengan nama, si Jambul Haha. Dalam bahasa orang-orang sini, haha itu artinya putih. Jadi yang dimaksud Jambul Haha adalah Jambul Putih. Tapi kalau tanyakan kepada orang daerah pantai porong ini nama Jambul Putih, tak ada yang tahu. Tapi jika kau tanyakan nama si Jambul Haha, semua orang tahu dan mengenalku. Nama Ki Jumantara Jambul H Sebab nama ASL Mat Senyumnya dalam sekejap Jat Tidak harus berwajah pendekar mabuk Nya Ternyata bumbung-bumbung tersebut ikut terbesar menyapu habis perah Itu ia meminum tuak dari bum maka seluruh sakitnya akan menjadi segar kembali Ah, tenang saja Nanti bumbung Datang sendiri, pikir suto penuh rasa Sebab, bambu-bumbung tuak itu temu sakti, seperti punya nyawa sendiri, Karen Jelmaan dari tokoh sakti zaman dulu Pendekar mabuk dalam episode, pedang biru Bumbung tuak itu sudah beberapa kali suto, baik tak sengaja ataupun disengah oleh seseorang Namun pada saat SAA Tentu bumbung tuak itu tahu-tahu muncul tak Dari suto sinting Seakan bumbung tuak itu tahu di mana majikan setianya itu berada Bakal serial pendekar mabuk dalam episode, asmara jandaliar Sebentar lagi rasa sakit di sekujur tubuhmu akan hilang, ujar si jambul Haha Tapi ku rasa mi Titik u kehilangan Pea asal ceplosa dirimu di pantai, petaka Kulitmu Bawa kemari, ku salurkan Ngeluarkan racun keong hawa murniku keba Tulang dan uratmu menjadi percayalah Tak sampai majibuhmu akan segar kembali Kasih, ki jambul haha Aku tak tahu rus membalas budi baik dan jasamu sendiri jasa baik akan terbalas Tapi kita tak tahu kapan da dan kita tak perlu mengha Karena siapapun yang menolong Harapkan batas jasa, itu namanya bukan san Melainkan memburuhkan jasa untuk Ari upah, pendekar mabuk sunggingkan senyum sebagai ucapan berterima kasih atas petuah si jambul haha Kakek berkulit hitam namun tak sampai kering itu segera pergi ke sisi lain Kemudian datang kembali dengan membawakan sepoci teh panas dan gula batu di tempat Khusus seperti mangkuk dari perak kusam Ku buatkan teh untukmu, biar badanmu cepat segar Nak, tapi sebelum kau minum teh ini, terlebih dulu tolong sebutkan siapa namamu Namaku Soto Sinting, ki Oh, nama yang bagus sekali itu, puji si jambul haha Dalam bahasa orang pantai porong, Sinting itu berarti tampan, Soto itu berarti anak Jadi Soto Sinting itu anak tampan Cocok sekali dengan wajahmu yang ganteng, nak Ah, kau terlalu mengada-ada dalam memuji ku, ki jambul haha Oh, ya, kau belum berkenalan dengan cucuku yang bernama Mahayuni Sebentar, akan ku panggilkan Dia sedang berlatih jurus baru di dekat danau sana Dia sudah wanti-wanti agar aku memanggilnya jikakah sudah syuman Soto Sinting hanya bisa tersenyum, anggukan kepala kecil, lalu berkecambuk sendiri dalam hatinya setelah si jambul haha pergi memanggil cucunya Baik sekali pak tua itu Punya cucu perempuan segala HMM, seperti apa cucunya itu? Tapi, bagaimana keadaan perawan Sinting dan Mahesagibas? Bagaimana nasib mereka? Oh, aku lupa menanyakannya kepada ki jambul haha tadi Tiba-tiba Mata pendekar mabuk menangkap sebuah benda yang berdiri di pojok dipan, bersandar pada dinding kayu Benda itu membuat Mata Soto Sinting berbinar-binar penuh kegembiraan Benda tersebut tak lain adalah bumbung tuaknya yang tadi tidak ada di tempat itu Nah, datang juga akhirnya Kemudian Soto meraih bumbung tuak itu dan menenggak tuaknya beberapa teguk Glek, glek, glek Beberapa kejap kemudian, rasa sakit pun hilang Badan menjadi segar, pernapasan lancar Soto tersenyum dan mencium bumbung tuaknya sebagai ungkapan kegembiraannya Ia mampu bangkit dengan tanpa menggeliat, bahkan ia mampu berdiri dengan tegak dan gagah Baju coklatnya yang tanpa lengan dan celana putihnya yang telah kering itu membuatnya tampak semakin kekar Pakaian itu pas untuk tubuhnya yang berotot dan berdada bidang Tapi tiba-tiba pandangan matanya menjadi buram, makin lama semakin gelap, dan, blaab Oha tanda seru Aku buta tanda seru Mataku menjadi buta atau, atau Soto sinting tak ingat apa-apa lagi Tubuhnya menjadi lemas dan terkulai tanpa daya sedikitpun Sukma bagai melayang entah kemana, dan rasa apapun tak pernah ada lagi pada diri pendekar mabuk Beberapa saat kemudian, tak diketahui berapa lamanya, tahu-tahu pendekar mabuk mulai rasakan dasiran angin Setelah merasakan dasiran angin, ia mulai mendengar suara gemuruh samar-samar Suara gemuruh itu menjadi jelas beberapa kejap berikutnya Ternyata suara itu adalah suara ombak lautan Napas terhirup dengan ringan dan longgar Soto sinting mulai Dapat rasakan hawa panas di punggungnya Hawa panas itu datang dari cahaya terik matahari Kemudian seluruh rasa telah kembali dimilikinya Kini mata pun mulai dapat terbuka dan berkedip-kedip sesaat Pendekar mabuk akhirnya tersentak kaget dalam hatinya saat memandangi tanah berpasir Ia segera bangkit dan menjadi tertegun bengong Ternyata ia dalam keadaan terkapar di pantai Dan baru saja siuman dari pingsannya Oh, apa yang telah terjadi pada diriku pikirnya dengan heran sekait Mengapa aku berada di pantai lagi? Bukankah aku tadi berada di pondoknya Aki jambul haha Aneh, kenapa bisa jadi begini? Mete si tampan berambut sepundak tanpa ikat kepala itu mulai Menemukan sebatang bambu tergeletak tak jauh dari jangkauannya Bambu itu adalah bumbung tuak tempat minumnya Seingatku tadi aku minum tuak dari bumbung ini di pondoknya Si jambul haha Ya, ya, aku meminumnya tiga teguk Kemudian aku merasa pusing Pandangan metu kabur Dan, tak ingat apa-apa lagi Tau-tau aku sudah ada di sini Suto mencoba untuk bangkit Ternyata badannya terasa segar dan tidak mengalami rasa sakit sedikit pun Hal itu juga membuat pendekar mabuk terheran-heran Ia memandangi keadaan dirinya dan sekelilingnya Pakaian ku utuh Badanku tak ada yang terluka Tapi, tapi kayu Yang terdampar di sana itu sepertinya pecahan perahu yang kunaiki bersama perawan Sinting dan Mahesagibas HMM, ya, aku ingat sekarang Perahu hancur dihantamombak Lalu aku terkapar di, di mana ini? Seingatku si jambul haha menyebutkan nama daerah ini, Pantai Potong Apa benar nama tempat ini Pantai Potong? Suto Sinting menyangka dirinya dibuang kembali oleh si jambul haha Karenanya ia segera bergegas mencari pondok berdinding kayu di dalam keringgunan hutan pantai itu Bumbung tuak diperiksa sebentar, ternyata masih berisi dua per tiga bagian Suto merasa tenang jika bumbung tuaknya masih menyimpan tuak sebanyak itu Keandahan apa yang telah kualami ini sebenarnya? Aku jadi sangat penasaran, merasa seperti dibuai bulan-bulanan oleh si jambul haha yang, oh, ya, seingatku jambul haha akan memperkenalkan cucu gadisnya kepada aku Kalau tak salah ia menyebutkan nama Seng Cucu Mahayuni HMMM, ya, aku tak salah dengar Ia menyebutkan nama Mahayuni sebagai nama cucunya yang sedang berlatih di dekat danau Kalau begitu, aku harus mencari sebuah danau sebagai patokan mencari pondoknya si jambul haha Langkah si tampan Suto Sinting terhenti seketika Dari atas pohon meluncur turun sekelebat bayangan yang menghadangnya Bayangan itu kini tampak utus sebagai sosok seorang perempuan cantik berambut terurai sepanjang punggung Matanya memandang tajam, namun punya keindahan yang menarik, terutama pada bulu mat celentiknya Perempuan itu mengenakan jubah tanpa lengan warna merah bintik-bintik kuning emas Dadanya ditutup dengan selembar kain sutera warna hijau muda transparan Apalah yang dibungkusnya itu tampak menonjol kencang seakan selalu menantang Sedangkan kain penutup pinggul dan bagian bawah lainnya juga terbuat dari kain sutera transparan berbelahan dua Belahan itu memanjang dari bawah sampai ke atas paha Semilir angin menyingkapkan kain halus itu membuat pahanya yang mulus tampak mengintai ke arah Suto Sinting Melihat caranya memandang, perempuan berusia sekitar 26 tahun itu sepertinya menganggap Suto sebagai musuhnya Tapi sikap Suto justru lunak dan menampakkan keramahannya Suto menegurnya lebih dulu dengan tutur kata dan suara yang lembut Sepertinya kita baru bertemu kali ini Nona, siapakah dirimu? Sebenarnya, dan mengapa menghadang langkahku dengan sikap seperti itu? Bukankah kita belum pernah saling bermusuhan, Nona? Gadis itu tak menjawab Kakinya melangkah ke samping, tapi matanya masih tertuju pada Suto Sinting Pandangan matu itu membuat pendekar mabuk jadi salah tingkah, bahkan sempat klingat-klinguk tanpa arti Kau telah memasuki wilayah kekuasaan kami ujar perempuan Itu secara tiba-tiba Nada bicaranya ketus dan sangat tidak bersahabat Pendekar mabuk menanggapi dengan cengar-cengir Pandangan matanya sempat nakal, tertuju pada belahan dada yang kelihatan sekal dan melenuk seperti bakpao mengintip itu Kau pasti matu-matu dari Tanjung Leak tuduh perempuan cantik itu Tanjung Leak itu di mana? Apakah banyak leaknya? Pertanyaan Suto tak ditanggapi dengan jawaban semestinya Sebagai pengganti jawaban, perempuan cantik itu segera menyerang Suto dengan tendangan kipasnya yang memutar cepat Wut Suto rundukan kepala agak kelimbung sedikit seperti orang mabuk Mau jatuh WS Kaki yang berkelebat ingin menendang kepala Suto itu akhirnya hanya menendang angin Badan si murid Sinting Gilatuak itu tegak kembali Nyengir Kau terlalu galak terhadap seorang tamu, nona Kata-kata pendekar mabuk tak dihiraukan Perempuan itu cepat-cepat lepaskan pukulan tangan kosongnya ke wajah Suto Sinting Bek-ed, bek-ed, blek-ed Suto hanya menghindar ke kanan-kiri sambil sempoyongan mundur seperti pemabuk keberatan kepala Jurus mabuknya itu berhasil hindari serangan lawan, tapi justru membuat lawan bertambah penasaran Perempuan cantik itu segera lepaskan tendangan menyamping atas Wut Kali ini tangan Suto berkelebat menangkis Pleak Namun ternyata tendangan itu cukup ringan, dan yang terberat tendangan kaki kirinya perempuan itu Dengan satu lompatan rendah, tubuh si perempuan memutar balik Dan kaki kirinya tau-tau menyodok perut Suto Buuh Heah pendekar mabuk mendelik dan tubuhnya terlempar ke Belakang dalam keadaan menahan rasa sakit, seperti orang mau buang hajat Beruk Pendekar mabuk jatuh tepat di bawah pohon Punggungnya membentur akar pohon yang menggunduk keras Duh Uuh Pemuda tampan itu semakin meringis dengan tubuh meliuk kesakitan Tulang punggungnya terasa memar karena benturan keras itu Edan Men tipu juga dia, gerutu Suto sinting dalam hatinya Tendangannya cukup berbobot Perutku terasa muat dan mulas Napasku jadi sesat Belum lagi punggungku ini, aduh uh uh Jangan-jangan tulang punggungku retak ini Perempuan itu bergegas dekati Suto dengan langkah galaknya Pendekar mabuk masih tetap duduk di tanah dan menyeringai kesakitan Wajahnya sedikit mendungak pandangi si perempuan yang kini berdiri di depannya dalam jarak dua langkah Meta perempuan itu semakin tajam, kelihatan bertambah garang Kalau kau tak mau minggat dari sini, ku kirim kau ke neraka aja Jangan, jangan pendekar mabuk berlagak ketakutan sambil bangkit berdiri dengan dipaksakan Jangan kirim aku ke neraka, Nona Sumpah mati, aku belum tahu jalannya Nanti nyasar ke rumah janda, repotkan HMMM dengus perempuan itu dengan wajah benci Tangannya mulai meraih gagang pedang Suto berlagak semakin ketakutan dan gemetar Ja, jangan, jangan cabut pedangmu, Nona Ah, aku paling ngeri melihat pedang Lebih baik melihat wanita cantik daripada melihat pedang Sumpah, pergi kau dari wilayah kami Sekarang juga bentak perempuan itu Nona, ah, aku, aku bukan metu-metu dari Tanjung Laak Berani mati berdiri sambil nyengir, aku memang bukan metu-metu, Nona Bahkan aku tak tahu di mana Tanjung Laak itu Lalu kenapa kau berada di wilayah ini? Apa kerjamu nganggur? Eh, maksudmu, maksudmu, aku tidak punya Pekerjaan apa-apa, karena aku baru saja siuman dari pingsanku, seret Pedang dicabut, Suto makin berlagak takut Aduh, mati aku kalau kau mencabut pedang, Nona Sambil tangannya menyelang bagai menutupi matanya dari pantulan kemilau pedang itu Kalau kau tak mau berterus terang tentang dirimu, ku tebas lehermu sekarang juga ancam si perempuan cantik Aku sudah mengaku apa adanya, Nona Percayalah padaku, lihatlah tampangku Apakah wajahku punya kesan sebagai wajah orang jahat? Ya bentak si perempuan Oh, kalau begitu, ku sarankan cucilah matamu dengan air sirih biar terang, Nona Kurang ajar Bukannya pergi malah menghina Hiat WS Pedang ditebaskan ke arah pundak Suto Tapi dengan gesitnya tangan Suto mengangkat bumbung tuak dan bumbung itu dipakai menangkis tebasan pedang Terang Suara yang timbul seperti besi beradu dengan besi Perempuan cantik itu sebenarnya terkejut, namun rasa kagetnya disimpan dalam hati Hanya saja, hati itu tak hanya menyimpan rasa kaget, melainkan menggumam penuh kekaguman Hebat! Bambu tempat tuak itu tidak lecet sedikit pun Bahkan suaranya berdentang, sepertinya pedangku menghantam besi berongga HMM, pasti tidak menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam bumbung tuak itu Berarti dia bukan orang sembarangan Setidaknya punya ilmu yang patut diperhitungkan Tapi aku yakin, kali ini ia tak akan bisa hindari tebasan jurus pedang ceplok yang belum pernah ada tandinya Tanpa banyak bicara, perempuan itu segera lepaskan jurus Pedang ceplok yang punya kecepatan cukup berbahaya Pedang itu ditebaskan dari atas ke bawah bagai membelah telur Lalu dengan gerakan cepat yang nyaris tak terlihat, pedang itu menyentak ke kanan dan ke kiri Wut, bet, bet Tapi pendekar mabuk sengaja jatuhkan diri hingga duduk di tanah Lalu kakinya menendang lutut perempuan itu dengan satu sentakan pendek yang penuh tenaga dalam Jiz, krak Oh perempuan itu memekik sambil jatuh berlutut Maaf, nona, ini sekadar perkenalan saja Bet, blook Tiba-tiba Suto Sinting berbalik dan merangkak Lalu kakinya menyodok ke belakang tepat kenaip pipi perempuan cantik itu Sodokan kaki Suto membuat si perempuan terpental dan terguling-guling bagai diserduk babi hutan Oh-oh-oh ia mengerang di semak-semak sana Wajahnya Menjadi merah karena tendangan kaki Suto Kakinya dipegangi karena sendi lututnya terasa lepas dan sakit sekali Pendekar mabuk cepat bangkit dan menenggak tuaknya Tuak itu Membuat tubuhnya segar kembali dan rasa sakit di perut serta di punggung lenyap beberapa kejap berikutnya Kini Suto Sinting sengaja melangkah kalem dekati perempuan itu sambil sunggingkan senyum mengejek Perempuan itu berang sekali, kemudian menyabetkan pedangnya ke arah kaki Suto Wut Suto melompat, seet Ia hinggap di atas ilalang setinggi betis Ilalang itu tidak patah ataupun rusak, bahkan lebih melengkung dari semula pun tidak Perempuan itu hanya memandang dengan matel, tak berkedip dan mulut ternganga sedikit alias bengong Ilmu peringan tubuhnya sangat tinggi gumam perempuan itu dalam hati Pantas curus pedang ceploku bisa dihindarinya, rupanya ia memang berilmu lebih tinggi dariku Aduh, lututku sakit sekali, seperti habis dihantam pakai batu sebesar anak kerbau Uuh, mungkin tempurung lututku pecah Tak bisa ku pakai bergerak Aduh Perempuan itu menahan sakit dengan menggigit bibir bawahnya Hati Suto menjadi berdebar-debar, matanya tak mau pindah dari wajah itu, karena ekspresi wajah itu mengingatkan Suto pada wajah seorang perempuan yang sedang menikmati gairah kemesraannya Menggairahkan sekali ia jika menggigit bibir begitu HMM, HMM geram Suto dengan geregetan Mau diteruskan atau berhenti sampai di sini saja, Nona Tantang pendekar mabuk dengan tersenyum-senyum Seng Nona hanya memandang penuh kedongkolan Tanda bintang 2. Melihat sikap Suto sinting penuh keramahan dan canda, perempuan itu akhirnya mengendurkan ketegangannya, menepis permusuhannya, dan mencoba untuk tidak terlalu bercuriga Bujukan Suto membuat perempuan itu akhirnya mau meminum tuak sakti tersebut Aneh Ajaib sekali gumam hati si perempuan dengan keheranan yang besar Begitu aku meminum tuaknya, rasa sakitku hilang Lututku sudah bisa digerakan, dan, oh, aku bisa berdiri Berdiri tegak sekali Benar-benar manusia langka pemuda ini Bahkan ku rasakan sekujur badanku menjadi segar, kegusaran hatiku pun menjadi tenang kembali Oh, jangan-jangan aku sedang berhadapan dengan cucunya malaikat Segala pujian dan kekaguman tetap tersimpan dalam hati Demi menjaga gengsi Bahkan ucapan terima kasih pun tak dilontarkan oleh si perempuan Wajah cantiknya tetap dijaga agar kelihatan angkuh dan meruibawa Tapi pedangnya sudah disarungkan kembali dan pandangan matanya tak segalak tadi Siapakah sebenarnya tanyanya dengan ketus? Namaku Suto jawab pendekar mabuk, sengaja tak mau menonjolkan kependekarannya Bahkan ia berusaha untuk tidak menyebutkan nama lengkapnya supaya perempuan itu menganggapnya berdusta Sebab, siapa tahu nama Suto Sinting alias pendekar mabuk sudah terkenal di Wiyiyiyah tersebut Sehingga si perempuan bisa saja menganggap Suto menyombongkan diri jika menyebutkan nama lengkapnya sebagai Suto Sinting Terus terang saja, aku terdampar di pantai sebelah sana itu Suto menuding tempatnya terdampar Aku dan dua temanku dalam perjalanan mengarungi lautan menggunakan perahu layar biasa Tahu-tahu ada ombak datang, perahuku tersapu ombak, bahkan berputar-putar seperti mau tersedot tangin puting beliung Akhirnya, perahuku pecah, aku terkapar di pantai dan terpisah dengan kedua temanku itu Perempuan tersebut pandangi Suto dengan metel, tak berkedip Ia bukan saja menemukan daya tarik yang menggetarkan hati, namun juga menemukan sebentuk kejujuran dalam penuturan cerita tadi Lalu, mengapa kau menuju ke hutan ini? Mengapa kau tidak menyusuri pantai? Aku mencari sebuah pondok Jawab Suto dengan kalem, ia sudah turun dari atas silalang sejak tadi, dan kini berhadapan dengan perempuan itu dalam jarak tiga langkah Pondok siapa yang kau cari desak perempuan itu penuh curiga Pondok seorang kakek berjambul putih Perempuan itu terkejut, matanya sedikit menyentak lebar, lalu Netral kembali Tapi sorot pandangan matanya itu memancarkan kecurigaan yang menjadi besar lagi seperti tadi Hanya saja, Suto Sinting berlagak tidak peduli dengan reaksi tersebut Ia tetap lanjutkan ucapannya yang dilontarkan dengan suara lembut Sangat bersahabat kesannya Aku tidak tahu sekarang aku ada di mana Tapi pada waktu aku siuman yang pertama, aku sudah berada di sebuah pondok Rupanya seorang kakek berjambul putih telah menolongku dan membawaku ke pondok Ia juga telah menyembuhkan diriku yang katanya terkena racunku wilkeong Entah racun apa namanya, aku lupa Pada waktu aku meminum tuaku ini untuk sembuhkan rasa sakit di sekujur tubuhku Seng kakek sedang memanggil cucunya untuk diperkenalkan padaku Pendekar mabuk bergeser ke kiri, tangannya bersidekap di dada Dan bumbung tuaknya menggantung di pundak Dan pada waktu ku minum tuak ini, tiba-tiba pandangan mataku Jadi gelap, lalu aku tak sadar diri lagi Ketika aku siuman, ternyata aku masih dalam keadaan terkapar di pantai Dekat kayu pecahan perahuku Makanya aku segera masuk ke hutan ini untuk mencari pondok si kakek dan menanyakan Mengapa aku dibuang kembali ke pantai? Perempuan itu masih diam, masih memandangi Suto, masih Menyimpan debar-debar lembut akibat daya pikat yang terpancar melalui wajah dan senyus Si murid senting gila tuak dan bida dari jalang itu Ia menunggu lanjutan cerita dari Suto Tapi karena Suto ternyata tidak melanjutkan ceritanya Maka si perempuan yang makin lama tampak semakin curiga itu segera perdengarkan suaranya Siapa nama kakek yang menolongmu itu? Dia memperkenalkan diri kepadaku dengan nama Jambulhaha Dan, oh oh tanda seru si perempuan makin terkejut, wajahnya terang-terangan Menegang Pendekar mabuk heran, tapi berusaha untuk cuek sementara Koma dan cucunya yang akan diperkenalkan padaku itu bernama Mahayuni Lalu, oh oh tanda seru sentakan kaget si perempuan kian jelas dan nyata Akhirnya pendekar mabuk penasaran dan merasa jengkel Ah, oh, ah, oh, kenapa kau begitu terus, Nona? Mengapa kau kaget-kagetan sejak tadi? Perempuan itu bicara dengan tegas Kau jangan berpura-pura Kalem Jelaskan, siapa kau sebenarnya, atau kuulangi kekasaranku tadi Aneh, Soto Sinting tersenyum Sekarang kau bahkan mengancamku lagi Karena aku tahu maksudmu Kau ingin memperdaya diriku memperdaya bagaimana? Tak perlu kuperdaya, kau memang Sudah tak berdaya dalam berhadapan denganku, Nona Perempuan itu mendengus kesal dan jadi serba salah Nona, aku bicara apa adanya dan berusaha bersikap jujur di depanmu Karena aku tahu kau perempuan yang tidak pantas untuk ditipu atau dikelabui Kalau memang aku mengada-ada dan bermaksud memperdaya dirimu, mengapa aku harus semibuhkan luka di lututmu itu? Mestinya ku biarkan saja, atau ku bunuh, atau ku perkosakan mudah Benar juga, gumam hati si perempuan Lalu ia ajukan tanya Dengan nada sedikit tenang, tak seketus dan setegas tadi Benarkah kau bertemu dengan seorang kakek bernama Jambulhaha? Benar Bahkan dari mulutnya aku mengetahui kalau tempat ini bernama Pantai Porong Entah benar atau tidak, aku tak tahu Bagaimana? Apa benar tempat ini bernama Pantai Porong? Benar jawab perempuan itu pelan Apakah Pantai Porong masih dalam wilayah Tanah Jawa? Memang jawabnya pendek Kalau begitu si Jambulhaha tidak membohongiku, gumam Suto seperti bicara pada dirinya sendiri Jika kau benar bertemu dengan kakek bernama Jambulhaha, tentunya kau tahu siapa nama asli kakek itu? HMMM, Suto berpikir sebentar Oh, ya, ia juga memperkenalkan nama aslinya yang menurutnya hanya berlaku untuk orang-orang penting saja Ia mempunyai nama asli Kijumantara Perempuan itu terkesip, kepalanya tersentak ke belakang sedikit Tanda ia terkejut mendengar nama Kijumantara Apakah kau kenal dengan Kijumantara atau si Jambulhaha? Tanya Suto Sinting dengan nada tetap lembut Setelah diam beberapa saat, perempuan itu akhirnya menjawab Dengan suara seperti orang menggumam Itu nama almarhum kakekku Kini Suto Sinting terkejut Oh tanda seru Maksudmu, kau adalah cucu Kijumantara? Benar Akulah yang bernama Mahayuni Jawabnya tegas sekali Pendekar mabuk terperangah Kemudian manggut-manggut sambil terbengong Mahayuni berkata dengan pelalan Tapi itu tak mungkin, tak mungkin bagaimana? Kakekku telah meninggal tujuh tahun yang lalu Metisi tampan Suto terbelalak tanpa sungkan-sungkan lagi Bagainya penjelasan Mahayuni seperti petir menyambar ujung hidungnya Taar Aku bersungguh-sungguh Mahayuni sekarang mulai tampakan kejujurannya lewat pancaran metu yang tak setajam tadi Bahkan raut wajahnya tampak mulai murung Seperti ada duka yang melapisi kecantikan berhidung manjung itu Mau tak mau Suto Sinting pun kontan percaya pada kata-kata Mahayuni Beliau tewas di tangan lawannya dalam suatu pertarungan satu lawan satu Siapa yang membunuhnya? Si bayangan setan dari pulau belacan Hah tanda seru tersentak lagi hati Suto mendengar jawaban itu Jantungnya bagaikan dibetot tanpa permisi oleh suara Mahayuni Karena wajah Suto Sinting kelihatan tegang sekali Mahayuni pun ajukan tanya dalam keheranannya Apakah kau mengenal nama si bayangan setan? Kelihatannya kau terkejut sekali, Suto Justru perahuku pecah dan aku terdampar di sini itu Lantaran aku sedang memburu si bayangan setan di pulau belacan Aku punya urusan sendiri dengan si bayangan setan Dan ingin mengajaknya adu nyawa dalam sebuah pertarungan Tutur Suto Sinting dengan cepat dan penuh semangat Mahayuni sunggingkan senyum tawar Bagi Suto senyum itu aneh Juga Karenanya Suto memandangi dengan daya berkerut heran Pulau belacan sudah wancur Kau tak akan temukan si bayangan setan jika kesana Hancur tanda seru makin heran lagi si pendekar mabuk itu Seakan semua yang didengar dari mulut Mahayuni yang berbibir agak tebal tapi sensual itu serba mengandung keanehan Sebaiknya kau pulang saja dan jangan berada di wilayah pantai porong Nanti kau disangka matematu dari Tanjung Laat Tunggu dulu sergah Suto ketika Mahayuni ingin tinggalkan dirinya Tanpa sadar tangan Suto mencekal dengan Mahayuni Perempuan cantik itu hanya pandangi tangan tersebut Membuat Suto Sinting akhirnya segera sadar dan melepaskan genggamannya Aku butuh penjelasan darimu tentang si bayangan setan Kata Suto tegas Karilah di Bukit Laat Bukan soal tempatnya saja Tapi keteranganmu itu kusangsikan Mahayuni Sama saja aku menyangsikan keteranganmu yang mengaku bertemu dengan mendiang kakeku HMM Eh, HHHMM Suto salah tingkah sendiri karena Menjadi gugup Semoga kita tak akan jumpa lagi Belas Mahayuni melesat pergi dengan cepat Pendekar mabuk kebuakan sebentar Akhirnya menyusul Mahayuni dengan jurus gerak siluman yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya itu Zla'a'ab Dalam sekejap Mahayuni sudah terhadang langkahnya oleh Suto Sinting Pendekar mabuk itu sengaja berdiri tepat di depan Mahayuni dalam jarak 10 langkah kurang Akibatnya, Mahayuni hentikan langkah dengan menarik napas menyimpan kejengkelan hatinya Pendekar mabuk hampir isi cantik dan berhenti dalam jarak 4 langkah Mereka saling berhadapan dengan sama-sama tegang seperti ingin lakukan pertarungan Pendekar mabuk sendiri bicara dengan nada tegas dan tanpa senyum, ia tampak serius sekali Ku harap kau percaya padaku, bahwa aku memang ditolong oleh kakekmu, sehingga terhindar dari racun kulit keong itu Ku harap kau juga percaya, bahwa istana samudera kubur sudah hancur dan si bayangan setan tidak ada di sana balas Mahayuni Baik, aku akan percayai kata-katamu itu Tapi jelaskan, kapan samudera kubur hancur? 8 tahun yang lalu Oha tanda seru pendekar mabuk terperangah dan tampak bingung Ia berkata dengan suara seperti orang menggumam, namun didengar oleh Mahayuni Padahal perjalananku menuju samudera kubur baru memakan waktu 8 hari Apa maksudmu? Maksudku, baru 3 hari yang lalu aku berhadapan dengan orang-orangnya si bayangan setan yang menculik Rama Jiwana, menanti Adipati Jayangrana Tidak mungk Ku rasa kau orang yang kurang pengetahuan dalam hal ini, Suto Aku denyar sendiri suara si bayangan setan menyuruh orang Orangnya untuk pulang ke samudera kubur Barangkali yang dimaksud adalah Bukit Lahat Senta Mahayuni karena merasa jengkel melihat sikap Suto yang ngotot itu Sikap saling ngotot itu membuat mereka semakin mirip orang ingin lakukan pertarungan Karenanya, tiba-tiba sekeping logam berbentuk daun bergerigi melesat dengan cepat dari arah belakang pendekar mabuk Zying J.R.P. A.A.A. Suto Sinting mengejang dengan matlah, terpejam kuat-kuat Ia memegangi punggungnya Punggung itu terluka dan berdarah Rupanya ada orang yang melemparkan senjata rahasia beracun tinggi ke arah Suto Sinting Senjata itu kini menancap di punggung Suto dan membuat Suto terkulai jatuh Lalu tak sadarkan diri Mahayuni terkejut, ia segera mendekati pendekar mabuk dan memeriksanya Mahayuni menjadi semakin kaget setelah mengetahui punggung Suto terluka oleh senjata rahasia yang mirip daun bergerigi itu Ia mengenali pemilik senjata rahasia tersebut Maka perempuan cantik itu menjadi cemas dan tegang, ia bangkit Lalu berseru dengan lantang dengan marahnya Rahisan, keluar kau! Kurang dari dua helaan nafas, sesosok bayangan turun dari atas pohon, ia bagaikan elang menghampiri mangsanya Gerakannya cepat dan menebarkan angin kencang di sekelilingnya Muus! Daun-daun terhembus, semak ilalang tersingkap, bahkan ranting kering yang berjatuhan di tanah dapat berserakan bersama rumput-rumput kering Rambut panjang Mahayuni tersingkat meriap-riap bagai dihembus angin kencang Sudah pasti bayangan yang turun dari atas pohon itu adalah orang berilmu tinggi yang gerakannya mampu hadirkan angin kencang, nyaris menyerupai badai Seraut wajah mungil segera menjelma ketika angin kencang itu mulai reda Seraut wajah mungil itu milik seorang gadis kecil berambut kepang kuda Gadis kecil itu mengenakan baju tanpa lengan warna hijau dan celananya juga warna hijau Ikat pinggangnya dibalut kain beludu warna merah Di pinggang si gadis kecil itu terselip sebilah pedang bersarung hitam dengan gagang ukiran bentuk kepala burung hantu Gadis kecil yang tingginya sebatas perut Mahayuni itu tersenyum Ketika ditatap Mahayuni dengan pandangan matu berangnya Wajahnya yang cantik mungil seperti baru berusia sekitar 10 tahun itu kelihatan tenang Seolah-olah ia merasa tak melakukan apa-apa Mengapakah serang pemuda ini, Rahisan? Tahukah kau bahwa racun dalam senjata rahasiamu itu dapat menewaskan pemuda itu dalam waktu kurang dari seperempat hari? Itu bagus? Bukan Apanya yang bagus bentak Mahayuni Apakah aku salah jika membelamu? Apakah aku tak boleh melumpuhkan orang ini sebelum dia menyerangmu? Ujar gadis itu dengan lagak tengil dan sok tua Kau keliru, Rahisan Aku tidak bermusuhan dengan pemuda ini Loh tanda seru Rahisan memandang dengan bengong Dia terdampar di pantai Perahunya pecah dihantam membak badai Dia sedang berdebat denganku tentang si bayangan setan Jadi, kalian berteman Rahisan makin bingung Tanda bintang 3. Ternyata Pantai Porong merupakan wilayah kekuasaan Panembahan Pancalingga Di situ berdiri sebuah padepokan yang juga sebuah perguruan cukup besar dengan jumlah murid hampir mencapai 100 orang Perguruan beraliran putih itu diketuai langsung oleh Panembahan Pancalingga Dalam silsilahnya, Mahayuni adalah murid sekaligus cucu dari Panembahan Pancalingga Karena Seng Pancalingga adalah adik dari Kijumantara aliasi Jambulhaha Racun yang ada di senjata rahasia gadis kecil itu hanya bisa disembuhkan oleh Seng Pancalingga sendiri Racun itu dengan kero menempelkan telapak tangannya pada luka Telapak tangan itu berubah menjadi biru, lama-lama menjadi hitam Tangan lelaki kurus berjubah putih dengan sorban putih juga itu Segera disentakan ke atas, maka melesatlah cahaya biru berasap samar-samar dan tangan yang hitam itu menjadi bersih seperti semula Lain kali kau tak boleh gegabah menggunakan senjatamu itu, Rahisan Baik, yang jawab Rahisan dengan wajah penuh rasa takut Pemuda ini bukan orang Tanjung Laak Ilmunya bahkan jauh Lebih tinggi dari si penguasa Tanjung Laak itu Maksud yang, orang ini lebih sakti dari Nyai Gincu Barong Benar, Rahisan Justru sebenarnya kita beruntung kedatangan Tamu pemuda ini, karena dia pasti akan memperkuat pihak kita jika Orang-orang Tanjung Laak menyerang lagi Percakapan itu terjadi pada saat pendekar mabuk belum siuman Namun racun senjata rahasia itu sudah diserap habis oleh Seng Panembahan Pendekar mabuk dibaringkan di lantai pendopo beralastikar Beberapa murid perguruan pantai porong mengerumuninya Termasuk Mahayuni yang paling dekat dengan tempat Suto berbaring menunggu siuman Sementara yang lain hanya berkerungun dari jarak agak jauh Rahisan dan Mahayuni berada di samping kanan kiri pendekar mabuk Mendengarkan kata-kata Eyang Panembahan mereka Dia mengaku bernama Suto, Eyang, ujar Mahayuni Benarkah itu namanya? Benar, jawab Eyang Panembahan Nama lengkapnya adalah Suto Sinting Gelarnya adalah pendekar mabuk Oh oh tanda seru Semua orang yang ada di situ menggaung antara terkejut dan Bangga Selama ini mereka hanya mendengar nama dan kesaktian Seng pendekar mabuk Tak pernah bertatap muka dengan pendekar yang kodang ketampanannya itu Baru sekarang mereka dapat berjumpa dan melihat sendiri Seperti apa kegagahan dan ketampanan Seng pendekar mabuk alias Suto Sinting itu Karenanya, beberapa murid yang semula berada agak jauh kini Mendekat secara serempak ingin melihat lebih jelas lagi sosok si pendekar mabuk itu Bahkan beberapa orang dari mereka saling berdesak-desakan Ingin mendapat tempat paling depan, terutama para gadisnya Tetapi Mahayuni segera menenangkan mereka agar kembali tertib seperti semula Mereka pun menurut apa perintah Mahayuni Karena Mahayuni dipandang sebagai murid tertua dan tertinggi tingkatannya dibanding mereka Tingkatan kedua diduduki oleh rahisan yang merupakan cucu langsung dari yang panembahan panca lingga Kalian boleh bertukar pendapat dengan pendekar mabuk, boleh saling berkenalan, tapi tetap jaga kesopanan dan hormat Sebab, aku melihat noda merah kecil di tengah keningnya, ujar yang panembahahan Apa arti noda merah kecil itu, eh yang tanya rahisan Salah seorang murid menimpali, apakah noda merah itu berarti seng pendekar sedang masuk angin Hushardik Mahayuni membuat orang tersebut mengerut Mereka saling berkerut dahi, merasa heran dengan penglihatan sendiri Sebab mereka tidak melihat ada noda merah kecil di kening pendekar mabuk Bahkan sebutir jerawat pun tak ada Mereka akhirnya berkesimpulan, hanya orang-orang berilmu tinggi yang sudah mencapai kepekaan indera ketujuh saja yang bisa melihat noda merah kecil itu Dan ternyata penjelasan seng panembahan pun memang begitu Noda merah kecil sebesar biji jagung itu tidak bisa dilihat oleh sembarang orang Sebab noda merah itu merupakan tanda penghargaan sekaligus jabatan bagi si pendekar mabuk Bagi orang yang tahu, tak akan berani bertingkah sembarangan di depan pemuda ini Sebab noda merah itu menandakan bahwa dia adalah seorang manggala yuda alias panglima perang dari sebuah negeri di alam gaib Yaitu negeri puri gerbang surgawi dengan rantunya yang ku kenal bernama Gusti Ratu Kartika Wangi Bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Manusia Seribu Wajah Para murid manggut-mahgut merasa terkesima dan terkagum-kagum oleh penuturan Eyang Panembahan alias guru mereka itu Si gadis kecil rahisan sempat bertanya kepada kakek kandungnya itu dengan lagak sok tuanya Bukankah negeri puri gerbang surgawi itu adanya di pulau? Serindu, Eyang Seingatku, Ratu Negeri Puri Gerbang Surgawi bernama dia Sariningrum dan berjuluk Gusti Mahkota Sejati Bukan Ratu Kartika Wangi seperti yang Eyang katakan tadi Pikirlah dulu baik-baik, Eyang Siapa tahu catatan dalam ingatan Eyang sedikit keliru Seng Panembahan tersenyum bijaksana Rahisan, Negeri Puri Gerbang Surgawi itu ada dua Satu di alam gaib, satu di alam nyata Dia Sariningrum itu Ratu Puri Gerbang Surgawi di alam nyata Dia anak dari Gusti Ratu Kartika Wangi Oh, Rahisan Manggut-manggut Kalau begitu, pendekar mabuk ini adalah tamu agung kita, Eyang Ujar Mahayuni Iya Tapi, pendekar yang satu ini memang agak konyol Lihat saja, sebagai Manggala Yudha dari sebuah negeri terhormat hanya mengenakan pakaian seperti ini dan membawa-bawa bumbung tuak itu, sambil Seng Panembahan menuding bumbung tuak yang tergeletak di lantai atas kepala suto Itu kan namanya konyol Jadi kira kita bersikap kepadanya tak perlu muluk-muluk Dia bahkan tak suka dihormati secara muluk-muluk Dan hati-hati, panembahan agak mengecilkan suara Ada apa, Eyang? Hati-hati, pendekar ini agak matuk keranjang Jangan mengawali melirik nakal Sebab kalau diawali dengan lirikan nakal, maka kalian, terutama yang perempuan, bakal mendapat lirikan yang lebih nakal lagi Biasanya kalau sudah begitu, gadis manapun pasti akan terbuai olehnya dan bisa jadi tergila-gila padanya Hai, 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 hai para murid wanita tertawa cekikikan Habis ganteng, Eyang, celetuk salah seorang murid wanita Memang dia ganteng, tapi kalau tidak diawali dia tidak mau berbuat nakal Sekali terkena-kenakalannya, oha, heboh Pokoknya heboh Dari mana Eyang tahu banyak tentang pendekar heboh ini tanya si kecil Rahisan Lo, Eyang kan sering berhubungan batin dengan bibi gurunya, si bida dari jalang itu Lo, katanya pendekar mabuk itu muridnya si gila tua Lah, ya, memang muridnya si gila tua Tapi dia juga menjadi muridnya bida dari jalang Jadi dia punya dua guru, Eyang tanya Mahayuni Benar, punya dua guru, gila tewak dan bida dari jalang Mereka ibarat kakak beradik dalam satu perguruan Mereka saling berkasak-kusuk dengan wajah berseri-seri, sesekali tampak mengagumi kehebatan ilmu pendekar mabuk Kejap berikut, panembahan panca lingga perintahkan kepada Mahayuni untuk memindahkan Suto Sinting sebelum pemuda itu siuman Bawa dia ke kamar peristirahatan Bisa malu kita kalau dia siuman dan ternyata masih digeletakan di lantai begini Para murid, terutama yang wanita, saling berebut membawa Suto ke kamar peristirahatan Biar aku saja yang membawanya Jangan, aku saja Badanku Lebih kuat kok Minggir-minggir, sini ku bawanya sendiri eh Jangan sendirian Aku juga mau membawanya Tidak, aku saja Tubuh Suto ditarik kesana sini oleh beberapa tangan Panembahan panca lingga menjadi cemas Eeh, eeh, jangan dibetot kesana sini Kalian pikir rebutan kalkun panggang Akhirnya tubuh kekar itu jatuh dari ketinggian satu perut Beruuk Gleduuh Naah jatuhkan Aduh, bisa bocor kepalanya itu Jatuhnya Suto membuat pingsannya justru menjadi siuman Ia tersentak kaget dan langsung menyeringai sambil mengerang kesakitan Kedua tangannya, pegangi kepala A-a-au Mereka justru ketakutan dan ditinggal kabur begitu saja Berubut Tanda seru Tinggal eh yang panembahan yang ada di situ Kelinga-kelinguk salah tingkah Karena merasa tak enak terhadap Seng Manggala Yuda yang dihormati itu Aduh, anak-anak bagaimana ini Kalau sudah begitu ditinggal pergi begitu saja Celaka Pasti aku yang kena getahnya Namun ternyata pendekar mabuk tidak tersinggung dan tak ada Yang disalahkan Pemuda itu justru mengambil sikap bijaksana Mengucapkan terima kasih kepada eh yang panembahan Walaupun sebelumnya eh yang panembahan Lebih dulu buru-buru memberikan hormat kepada Seng Manggala Yuda itu Keramahan dan keceriaan Suto Sinting Membuat mereka menjadi tak sungkan-sungkan untuk mendekat dan saling ajukan tanya Hal itu, terjadi setelah badan Suto merasa segar kembali akibat menenggak tuak saktinya Dia memang tidak seperti seorang panglimat Ya bisik salah seorang murid lelaki Dia memang selalu merendah Tuh, lihat saja kepalanya sampai rendah, kan? Itu karena dia sedang garuk-garuk jempol kakinya sentak yang lain dengan suara pelan Mereka terkesima mendengar cerita pertarungan pendekar mabuk saat melawan pangeran cabul dan rogana Si manusia badak, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Perawan Sinting Tapi mereka segera menjadi tegang dan berdebar-debar ketika Suto ceritakan pertarungannya dengan gober Orang kepercayaan si bayangan setan Kisah pengejaran ke samudera kubur dan pertemuannya dengan Kijambalhaha Bukan para murid saja yang terkejut mendengar nama Jambulhaha disebutkan Melainkan yang panembahan sendiri juga kaget Hingga terpaksa ajukan beberapa pertanyaan yang bersifat menguji kesungguhan cerita tersebut Tentu saja tes uji kesungguhan itu berhasil dijawab oleh Suto secara benar Karena bagi Suto pertemuan dengan Jambulhaha bukan sekadar isapan jempol Salah seorang murid berbisik kepada temannya, kurasa cerita itu sungguh-sungguh terjadi Bukan hanya isapan jempol semata Lagi pula jempolnya siapa yang mau dihisap sampai mata Tanggap murid yang memang rada culun Mereka cocok sendiri, lalu digertak oleh si kecil Rahisan Keduanya diam, mengkerut seperti harum manis kena angin Panembahan panca lingga mengangkat kedua tangannya Semua suara hilang Suasana menjadi sepi senyap seketika itu juga Rupanya kedua tangan panembahan panca lingga mempunyai daya bungkam sendiri bagi murid-muridnya Sehingga tak satu pun berani bersuara Bahkan yang suara batuk pun tak ada Suara napas pun tak terdengar Hebat juga yang panembahan ini, pikir Suto Jurus apa yang dipakainya, sehingga dengan mengangkat kedua tangan saja sudah bisa bikin bungkam mulut mereka Pendekar mabuk tak tahu bahwa kedua tangan yang panembahan sebenarnya tak memiliki kekuatan pembungkam Yang membuat mulut mereka bungkam adalah Wibawa dan Harisma Seng Panembahan Di mana ia sebagal guru dan penguasa wilayah pantai porong sangat dihormati dan ditakuti oleh para muridnya Agaknya, mendiang Ki Jambulhaha, yaitu kakakku sendiri, sengaja ingin mempertemukan pendekar mabuk dengan kita Entah apa sebenarnya maksud Roh Ki Jambulhaha itu Tapi firasatku mengatakan, Ki Jambulhaha ingin supaya pendekar mabuk membantu kita dalam menghadapi orang-orang Tanjung Laak, terutamanya Igincu Barong itu Tiba-tiba, mereka bersorak serentak, hidup pendekar mabuk utik Suto Sinting klingak-klinguk kaget, ia memperhatikan mereka Hanya si kecil Rahisan yang tidak ikut bersorak dan mengangkat satu tangan Mahayuni saja ikut bersorak, tapi gadis kecil Rahisan hanya diam, cuek, bersidekap, matanya memandang agak angkuh kepada pendekar mabuk Rahisan, kenapa kau tidak ikut gembira menyambut kedatangan pendekar mabuk ini tanya Mahayuni Ah belum tentu dia unggul melawan Nyai Gintu Barong, jawab Rahisan sambil mencibir terang-terangan di depan Suto Sinting Buktinya, ia masih bisa terkena senjata rahasiaku HMMM, kita lihat saja hasilnya nanti Jangan bersorak dulu sebelum dia memang unggul melawan Nyai Gintu Barong Penyelamat gadis lucu itu pikir Suto Sinting sambil sunggingkan senyum geli Tapi ia segera berkata dengan ada merendahkan diri Tiap manusia memang punya kelemahan, demikian juga aku Dan ku rasa memang belum tentu aku unggul melawan Nyai Gintu Barong Tetapi jika ayah yang panembahan yang melawan Nyai Gintu Barong Tentunya Nyai Gintu Barong akan tumbang dalam satu gebrakan Bisa jadinya Nyai Gintu Barong akan sakit sendiri, jatuh sendiri, mati sendiri dan mengubur diri sendiri Oh, tidak begitu, nak mas pendekar, selah yang panembahan Aku sudah bersumpah untuk tidak mau lakukan pertarungan, kecuali menghindari dan mengobati yang terluka Sumpah ini ku ucapkan di depan kakakku, si jambul haha, pada saat dia dalam keadaan sekarat dan aku tak bisa kejar si bayangan setan itu Jadi aku tak berani melanggar sumpah Barangkali dengan alasan itulah, maka roh kakakku mempertemukan dirimu dengan pihakku, agar kau menjadi wakilku melawan Nyai Gintu Barong Mahayuni menarik tangan gadis kecil berlagak tengil itu Rahisan, hati-hati bicaramu Jangan menyinggung perasaan Pendekar mabuk Rahisan justru membantah dengan suara keras Masa seorang pendekar perasaannya mudah tersinggung dengan ucapan seperti itu saja HMM Pendekar Kep apa dia kalau begitu Suto menyahut, Kep tengkorak nyengir Lalu yang lainnya tertawa serentak Suto Sinting sendiri ikut tertawa walau tidak terbahak-bahak Tetapi di balik sambutan ramah orang-orang pada pokan pantai porong itu Ternyata Suto Sinting tetap menyimpan misteri yang membuatnya sangat penasaran Akhirnya ia dibayang-bayangi oleh kegelisahan Menjelang tidur malam di kamarnya Pendekar mabuk kelihatan sangat resah, tak bisa tenang Benarkah samudera kubur sudah hancur 8 tahun yang lalu? Kalau begitu, haruskah aku mengejar si bayangan setan ke Bukit Lelhat? Apakah ia masih menyandara Ramajiwana? Terus, bagaimana dengan perawan Sinting dan Mahasagibas? Seharusnya dalam saat-saat bingung begini Aku bisa bertemu dengan perawan Sinting dan membicarakannya Tapi, kelihatannya pihak panembahan sangat membutuhkan bantuanku Lalu, mana yang harus kulakukan lebih dulu? Menghadapi Nyai Gin Chu Barong lebih dulu Akhirnya Suto memutuskan untuk mencari perawan Sinting di sepanjang pantai porong Ia berharap dapat menemukan perawan Sinting atau Mahasagibas di pantai tersebut Ia juga berharap kedua sahabatnya itu terdampar di pantai itu juga dalam keadaan masih bernyawa Tanda bintang 4. Potongan tiang layar ditemukan Suto bersama sesebek kain layarnya Semula ia merasa senang, karena dapat menemukan bagian lain dari perahunya Tetapi di sekitar tempat itu tak ditemukan perawan Sinting maupun Mahasagibas Hanya saja, ia menemukan bekas telapak kaki yang bergerak dari pantai ke hutan Apakah ini bekas jejak kaki perawan Sinting tanyanya dalam Hati Atau jangan-jangan ini jejak kaki si Mahasagibas Oh, aku lupa menanyakan ukuran kaki mereka sebelum berlayar Akibatnya aku tak bisa membedakan telapak kaki siapa yang ada di pasir pantai ini Pendekar mabuk pandangi arah hutan dengan teliti Tak ada tanda-tanda gerakan manusia di sana Bahkan suara rintih atau dengus napas pun tak terdengar Maka, jurus lacak jantung pun digunakan oleh Suto Sinting Jurus itu dapat mendeteksi detak jantung seseorang yang berada di sekitarnya HMMM, aku mendengar detak jantung yang berirama kalem-kalem saja Arahnya di sebelah sana Aku yakin di sana pasti ada orang Hanya saja, apakah dia perawan Sinting atau Mahasagibas Aku tak bisa menduganya Suto segera menuju sasaran dengan lompatan-lompatan peringan tubuhnya Sehingga suara langkahnya tak terdengar oleh siapapun Ia menyelinap di antara pohon-pohon mendekati suara detak jantung itu Oha tanda serudai pendekar mabuk berkerut heran Suara detak jantung itu menghilang Aneh, padahal tadi sudah semakin keras, berarti semakin dekat Mengapa tiba-tiba hilang begitu saja? Apakah orang itu mati? Metus setengah dipejamkan, konsentrasi dipusatkan pada kepekaan pendengaran Jurus lacak jantung digunakan lagi Akhirnya ia memandang ke arah pantai, karena kini suara detak jantung itu ada di pantai Mengapa bisa pindah ke pantai secepat ini pikir pendekar mabuk? Apakah yang ada di pantai adalah detak jantung orang lain? Maksudku, bukan orang yang ada di dekat-dekat ini? Rasa penasaran membuat pendekar mabuk terpaksa memeriksa keadaan hutan sebentar Tetapi ternyata di sekitar tempat didengarnya detak jantung tadi memang tak ada orang Bahkan sesosok mayat pun tak ada Pendekar mabuk berkesimpulan, si pemilik detak jantung itu memang sudah pindah ke daerah pantai Maka ia pun segera mengejar ke pantai kembali Zla'aab Di sana juga tak ada orang Tapi anehnya, detak jantung itu menjadi semakin jelas Bahkan sepertinya sedang mendekati Suto Sinting Pandangan dan kewaspadaan Suto segera ditingkatkan Bumbung tuak yang digantungkan di pundak kini sudah digenggam dengan tangan kirinya Ada sesuatu yang bergerak mendekatiku, tapi ia tak punya rupa Batin Seng Pendekar Aku harus hati-hati Siapa tahu tiba-tiba ia menyerangku tanpa bisa ku sentuh tubuhnya Aku harus tetap waspada Sampai beberapa saat, detak jantung itu masih terdengar jelas tapi wujud pemiliknya tak kelihatan Bahkan Suto merasasi pemilik detak jantung itu sedang mengitarinya dalam jarak sekitar delapan langkah Aneh, tak ku lihat sosoknya tapi jelas ku dengar detak jantungnya HMM, ku rasa kali ini aku berhadapan dengan bayangan setan yang mampu hadir tanpa sosok tubuh itu Jika memang Ucapan Batin Seng Pendekar Mabuk terhenti karena tiba-tiba pandangan matanya menangkap sesuatu Sesuatu yang dilihatnya adalah seekor kupu-kupu yang terbang mengelilinginya Rasa ingin membuang air kecil pun timbul, dan Suto mencari tempat yang tersembunyi untuk membuang air seninya Tapi kupu-kupu itu hingga diilalang persis di depan Suto Sambil memandangi kupu-kupu itu, dengan cuek Suto menuntaskan hajat kecilnya tersebut HMM, kupu-kupu itu sepertinya memandangiku terus Apakah ia tertarik dengan alat pembuang airku ini ujarnya dalam hati dengan konyol Lalu, perhatiannya kepada kupu-kupu itu dilanjutkan Namun kejap berikut, setelah pembuangan hajat kecil itu selesai Pendekar Mabuk baru menyadari ada yang aneh pada seekor kupu-kupu yang berwarna hitam bintik-bintik kuning dengan ukuran kecil itu Pendekar Mabuk pandangi kupu-kupu yang sekarang terbang kembali mengelilinginya dan ternyata suara detak jantung tersebut berasal dari binatang kecil tersebut Menurutnya, ini hal yang aneh Tak pernah ia dapat melacak detak jantung seekor kupu-kupu Bahkan detak jantung seekor burung pun tak berhasil dilacaknya dengan ilmu tersebut Tapi mengapa sekarang Suto bisa mendengarkan suara detak jantung seekor kupu-kupu? Aku yakin diabukan kupu-kupu sembarangan, pikirnya dalam membatin Tak mungkin seekor kupu-kupu mempunyai detak jantung sekeras ini Tapi jika kupu-kupu itu terbang melintasi kepalaku, suara detak jantung pun ku dengar lebih keras lagi Ah, apa ia seekor kupu-kupu mempunyai sentakan jantung sama dengan ukuran detak jantung manusia? Tiba-tiba kupu-kupu hitam bintik-bintik kuning itu melesat cepat seakan ingin menabrak wajah Suto WS Pendekar mabuk hanya lengkungkan badan ke belakang Hingga kepalanya terdungak Dengan begitu kupu-kupu tersebut tak berhasil kenai wajahnya Hei, kenapa dia sepertinya mau menyerang ku ujar Suto membatin dengan heran? Kupu-kupu itu segera hinggap di atas ujung sebongkah batu berukuran satu dada Pendekar mabuk mendekati dengan rasa penasaran Namun baru mendapat beberapa langkah, kupu-kupu itu terbang kembali dan melesat ingin menerjang Suto Sinting Dengan gerakan limbung cepat seperti orang mabuk mau tembang, gerakan kupu-kupu itu berhasil dihindari Suto Sinting lagi Muus Kejap berikut kupu-kupu itu terbang tinggi dan memutar cepat Putaran tubuhnya mengeluarkan asap yang makin lama semakin tebal Asap itu bergerak turun sambil berputar, sampai akhirnya menyentuh tanah dan buus Oha tanda seru pendekar mabuk terbelalak kaget, karena hilangnya Asap dan kupu-kupu, muncullah seraut wajah cantik berjubah hitam bola-bola kuning Seraut wajah cantik itu mempunyai rambut panjang terurai dan mengenakan mahkota hias berukuran kecil Pendekar mabuk mengucal-ngucal matanya, khawatir kalau dia salah pandang Ternyata apa yang dipandangnya saat itu memang benar, ia berhadapan dengan seraut wajah cantik berhidung mancung dan berbibir mengemaskan Tubuhnya sekal, padat dan berisi Dadanya yang ditutup dengan pinjung kain kuning itu kelihatan montok sekali Sebagian belahan dadanya tersumbul naik dari dalam pinjung Wanita cantik itu tampak sudah berusia sekitar 27 tahun Kecantikannya cukup matang, demikian pula keseksian tubuhnya tampak sedang matang-matangnya Kain penutup pinggul yang berwarna kuning itu mempunyai dua belahan, depan dan belakang Belahan yang depan cukup panjang Dari bawah sampai mendekati pusar Satu gerakan kaki saja dapat menyingkapkan kain dan menimbulkan daya tarik yang dapat membuat Suto panas dingin Wanita cantik itu sunggingkan senyum tipis berkesan sinis Tapi senyuman itu justru menambah kecantikannya menjadi semakin Memancarkan daya pika tinggi Cantik sekali dia puji Suto dalam hatinya Senyuman itu dibalas oleh pendekar mabuk dengan senyuman tipis pula Setelah maju tiga langkah, pendekar mabuk sengaja tampilkan kesan bahwa ia sangat mengagumi kecantikan perempuan itu Kupu-kupu yang cantik, ujar Suto pelan Siapa sangka kalau kupu-kupu kecil itu ternyata adalah seorang wanita yang menarik dan mengemaskan Sayang sekali takut tahu namanya Dengan metem memandang nakal mengodah hasrat lelaki, wanita berkulit putih itu perdengarkan suaranya yang bening tanpa serak sedikit pun Apakah kau pernah mendengar nama Andani? Belum Terus terang saja, aku orang baru di sini Jadi masih merasa asing dengan nama Andani Siapakah orang yang memiliki nama Andani itu? Orang itu ada di depanmu Oh, Suto Sinting manggut-manggut dalam senyumnya yang menawan Ternyata nama itu sangat sesuai dengan kecantikan orangnya, tambah Suto Sinting Si wanita berlar senyumnya, namun matanya tetap memandang Suto tanpa kedip penuh goda Apakah kau orang pantai porong juga, Andani bukan? Aku orang pendatang, Suto Pemuda tampan itu terkejut Oh, kau sudah tahu namaku siapa orang yang tidak kenal nama Suto Sinting dalam pakaian Berciri coklat putih dan bumbung tuak yang selalu dibawanya itu Siapa orang yang tidak kenal wajah tampan berbadan kekar dan gagah itu adalah milik Suto Sinting Kurasa semua orang mengenalmu dari ciri-cirimu itu, Suto Ternyata wawasanmu lebih luas daripada Mahayuni atau yang lain Siapa Mahayuni itu? Kekasihmu kah? Bukan, jawab Suto Sinting dengan lemparkan senyum ke arah lautan lepas Ia melangkah ke perairan sambil lanjutkan kata Mahayuni adalah seorang sahabat baru Ia tidak mengenaliku saat kami jumpa pertama Pendekar mabuk paling kan pandang ke arah Andani Apakah kau sama sekali tidak mengenali Mahayuni? Wanita itu mendekat dengan memandang ke arah lautan juga Sudah ku katakan tadi, aku hanyalah tamu di pantai porong ini Tamu yang kebetulan saja lewat di pantai porong dan singgah sebentar Karena melihat cahaya ketampanan dari seorang pemuda yang ternyata adalah pendekar mabuk Jangan memujiku, nanti aku lupa daratan Ingatnya cuma lautan, Andani lepaskan tawa kecil Ini adalah keberuntungan besar bagiku, kata Andani tanpa pandangi Suto Barangkali memang Sudah kehendak dewata aku harus bertemu denganmu Suto, apa maksudmu berkata begitu? Aku membutuhkan seorang tabib Ku dengar kau juga dikenal Sebagai tabib darah tua Hanya beberapa orang saja yang menjulukiku demikian Tapi julukan itu membuatku menaruh harap padamu, tabib darah tua Boleh saja kau menaruh harap padaku, tapi segala keputusan Tetap ada di tangan yang kuasa, Andani, aku paham maksudmu Pendekar mabuk kembali menikmati sebentuk kecantikan yang enak dipandang dan membuat jantung berdebar-debar sejak tadi Debaran itu menghadirkan keindahan tersendiri yang sukar dilukiskan dengan kata Siapa yang membutuhkan bantuanku sebagai tabib tanya Suto setelah mereka beradu pandang dua hlaan nafas? Aku sendiri, jawab Andani Pendekar mabuk hanya sunggingkan senyum sebagai tanda kurang percaya atas pengakuan tersebut Kau tampak segar, sehat, cantik, dan menawan sekali Kau tak kelihatan sebagai orang yang sakit, Andani, kelihatannya memang begitu Tapi beberapa tahun yang lalu, seseorang telah menyerangku dan melukai bagian dalamku Orang itu menggunakan jurus karang siksa Dengan jurus itu ia menanamkan sebutir batu dalam tubuhku Batu itulah sebenarnya yang dinamakan batu karang siksa Yang tubuhku merasa tersayat-sayat setiap malam Kadang merasa seperti dicambuk-cambuk Atau juga seperti ditusuk-tusuk jarum Menyiksa sekali Dan setiap malam aku harus menderita perasaan seperti itu Jika matahari muncul, barulah siksaan itu berhenti dan keadaanku sehat-sehat saja Seperti saat ini Jurus yang aneh sekali, gumam pendekar mabuk Lawanku itu memang tangguh Tapi dalam waktu dekat nanti, dia akan ku kirim ke neraka Setelah aku menyelesaikan pelajari satu jurus utama khusus untuk mengalahkan lawanku itu Siapa lawanmu yang mempunyai jurus karang siksa itu? Anda nih tanya pendekar mabuk setelah merenung sebentar Ku rasa nama itu tak penting bagimu Yang ku harap darimu Adalah menghancurkan batu karang siksa yang tertanam di dalam tubuhku ini Aku ingin bebas dari siksaan setiap malam Aku ingin bisa tidur dengan nyenyak dan damai Wajah cantik itu tampak murung Sebagai ungkapan dari rasa sedihnya jika membayangkan siksaan setiap malamnya itu Pendekar mabuk menjadi ibah hati melihat si cantik berwajah murung Akhirnya ia putuskan untuk menolong wanita cantik itu Akanku coba menolongmu, Anda nih Tapi terlebih dulu aku ingin tahu dari mana asalmu Aku, aku dari Bukit Jerami, agak jauh dari sini Aku sengaja mengasingkan diri ke Bukit Jerami Karena sebenarnya aku sudah tak ingin ikut campur dalam dunia persilatan ini Aku capek dan ingin istirahat dengan damai di Bukit Yang Sepi itu Jadi, kau tinggal sendirian di Bukit Jerami Tanpa teman, tanpa saudara dan tanpa suami Saudaraku telah tewas semua di tangan musuhku itu Aku tak pernah mau dikunjungi teman, karena aku memang ingin hidup menyendiri Sedangkan suami, suamiku telah kabur dengan perempuan lain Dan membiarkan hidupku menjanda tanpa anak dan keluarga Kata-kata itu dituturkan dengan menghibah sekali Membuat pendekar mabuk semakin ternyuh dan berbelas kasihan kepada Andani Semakin ternyuh lagi hati Suto setelah perempuan itu berlutut di depannya Dan memohon dengan suara menghibah Kumohon kau mau menyembuhkan sakitku ini, pendekar Mabuk Aku sudah tak kuat hidup dalam penderitaan setiap malam Bangunlah, Andani Bangun, tak perlu berlutut di depanku begitu Aku akan mengobatinu sekarang juga Minumlah tuaku ini dan kau akan terhindar dari penyakit yang menyiksa itu Tuaku ini dapat hancurkan batu karang siksa yang ada dalam tubuhmu itu Andani Sambil berkata begitu, tangan Suto mencekal dengan Andani dan membimbing agar wanita itu segera berdiri lagi Bahkan setelah Andani berdiri, tangan itu masih mencekal dengan suanita Sehingga keduanya sama-sama merasakan sentuhan hangat yang menjalar sampai ke seluruh tubuh Minumlah tuaku, sambil Suto sinting menarik bumbung tuak yang tadi sempat digantungkan di pundaknya Namun sebelum bumbung tuak itu sempat diberikan kepada Andani, tiba-tiba seberkas sinar hijau seperti buah rambutan pelesat cepat menyerang pendekar Mabuk dari arah belakang Oh, Suto tanda seru Andani segera menarik tubuh Suto ke dalam Pelukannya, kemudian dengan telapak tangannya ia menahan datangnya sinar hijau tersebut Suur, seandainya Suto tidak ditarik hingga berpelukan dengan Andani, dan tangan Andani yang ada di belakang Suto tidak menahan sinar hijau itu Maka punggung Suto akan berlubang besar dan nyawa pun akan melayang Ketika mereka merenggangkan jarak, Suto sinting sempat tersenyum karena menyangka mendapat pelukan mesra dari Andani Tapi ketika genggaman tangan Andani membuka, tampaklah sinar hijau yang memancar seperti bentuk buah rambutan Seseorang ingin membunuhmu dengan sinar ini, ujar Andani Maka, Suto pun akhirnya terbelalak tegang dan kebingungan sendiri Ketegangan di hati Suto disebabkan oleh datangnya sinar hijau yang nyaris mengenai punggungnya Dan kemampuan Andani menangkap sinar hijau yang sampai sekarang belum meledak-ledak juga Gila! Tinggi sekali ilmu perempuan ini pikir Suto dalam keheranan kahaya hijau itu bisa ditangkapnya dan tidak meledak dalam gengamannya Kalau bukan berilmu tinggi tak mungkin hai itu bisa dilakukan Andani justru memainkan sinar hijau itu seperti memainkan bola kecil di tangannya Aku ingin tahu siapa yang ingin membunuhmu itu ujarnya Lalu tiba-tiba sinar hijau itu dilemparkan ke arah tempat datangnya semula Wes! Sinar itu melesat dan menghantam sebatang pohon besar Juga ar Pohon itu berlubang sebesar kepala sapi Daun-daunnya rontok Seketika, bahkan dahan serta rantingnya menjadi kering dalam waktu singkat Pendekar mabuk terbelalak membayangkan jika sinar hijau itu mengenai punggungnya Maka nasinya akan seperti pohon tersebut Untung dia tangkas dan punya ilmu bisa memegang sinar pukulan sedasyat itu Seandainya ia tidak mempunyai ilmu tersebut Pasti sekarang ini aku sudah menjadi sundel bolong Punggungku akan berlubang sebesar kepala sapit begitu Sementara si perempuan cantik itu masih memperhatikan ke arah pohon tersebut Ia menunggu sesuatu yang muncul dari balik pohon tersebut Karena ia melihat orang yang melepaskan pukulan bersinar hijau itu bersembunyi di balik pohon tersebut Tetapi sampai dua hlaan nafas ditunggu Orang tersebut tak segera tampahkan diri Anda nih pun jengkel dan berseru dengan lantang Jahanam, keluar kau Jangan hanya berani menyerang dari belakang Aku di sini sejak tadi ujar suara yang tiba-tiba didengar sudah Berada di belakang Suto dan Andani Mereka berpaling serentak dan mundur dua langkah Siapa kau tanya Suto dengan tetap tenang Mengapa kau menyerangku dari belakang dengan jurus yang berbahaya itu Seorang lelaki yang tiba-tiba muncul di belakang mereka itu Hanya sunggingkan senyum dingin Lelaki itu bertubuh sedang, kunisnya tak terlalu lebat, jenggotnya cepat Rambut si lelaki masih hitam dan pendek Diikat dengan ikat kepala warna biru Sesuai dengan pakaiannya yang serba biru itu Diperkirakan, lelaki itu berusia sekitar 40 tahun lebih sedikit Ia menyandang kapak yang terselip di sabuk hitamnya Aku tak punya urusan denganmu, perempuan cantik Urusanku adalah dengan pemuda itu Aku tidak kenal denganmu, sergah Suto Sinting Mengapa kau merasa punya urusan denganku? Karena kau yang kulihat bergabung dengan pihak panembahan Panca Lingga Kalau begitu kau orang Tanjung Laat Benar Akulah yang dipercaya untuk mematamatai padepokan itu Dan diberi hak untuk membunuh orang padepokan Selagi ada kesempatan untuk melakukannya Tapi sasaranku yang paling utama adalah Membunuh si tua bangka, panembahan panca lingga Supaya Nyai Gincu Barong semakin bangga dengan hasil kerjaku Kau yang bernama Singaloya Sahut Andani dalam tanya Dari mana kau mengenaliku sebagai Singaloya, cantik? Aku tahu, si Gincu Barong punya beberapa orang kepercayaan Di antaranya ada yang bernama Singaloya yang mempunyai senjata ampuh kapak guntur Dan kulihat senjata di pinggangmu itu adalah kapak guntur Hahaha, kau ternyata cukup jeli Cantik Tapi aku tak tahu siapa kau dan di pihak mana kau berdiri Maklum, aku baru beberapa bulan bergabung dengan Nyai Gincu Barong Sampaikan salamku kepada Gincu Barong Dan ingatkan kepadanya agar tidak mengganggu pemuda ini Oh, pikirmu kau ini siapa? Sehingga merasa mampu menyuruh Nyai Gincu Barong untuk tidak membunuh pemuda ini Kalau ku katakan bahwa pemuda ini akan memperkuat pihaknya pada pokan pantai porong Tentu saja tak akan ada ampun bagi pemuda ini Nyai tetap akan perintahkan kepadaku untuk membunuhnya Kalau begitu, kalah Andani Sebelum kau melukai pemuda ini Terlebih dulu sebaiknya kau ku kirim ke neraka, Singaloya Oh, jadi kau yang ingin tampil sebagai perisainya Celaka Bodohamat kau ini, cantik Mengapa kau mau menjadi perisainya? Apakah kau tak tahu kali ini yang berhadapan dengannya adalah Singaloya? Kau bisa mati tanpa berkedip kalau harus melawanku, cantik Jangan banyak bicara geram Andani Tiba-tiba tangannya berkelebat ke depan seperti menaburkan sesuatu Wuurs! Tangan itu sebarkan percikan sinar merah yang segera menerjang ke arah Singaloya Namun dengan cepat Singaloya melesat tinggi ke atas, hingga percikan sinar merah itu tak ada yang mengenainya Modar kau! Cantik! Heah! Singaloya lepaskan pukulan bersinar lurus tanpa putus ke arah Andani Kelaaab! Sinar hijau lurus itu bermaksud menghantam kepala Andani Tetapi dengan tangkas tangan Andani menahan ujung sinar tersebut Deep! Sinar itu tetap memancar lurus dari tangan Singaloya ke Tangan Andani sementara itu Suto yang ingin ikut campur Segera dilarang oleh Andani memakai bahasa isyarat Mau tak mau ia membiarkan dulu kemampuan Andani menghadapi Singaloya Sampai lelaki berpakaian serba biru itu daratkan kakinya ke tanah Sinar hijau itu masih memancar seperti sebatang tongkat yang dipakai untuk saling mendorong lawan Namun dalam kejap berikutnya Andani bukan sekadar menahan sinar hijau Melainkan juga ikut kerahkan tenaga dalamnya melalui telapak tangan itu Buuk! Sinar hijau pun membengkak menjadi kebiru-biruan Lalu dengan satu kali sentakan tangan ke depan Andani berhasil membuat Singaloya terjungkal ke belakang dan berguling-guling WS! Beruk! Uuh Singaloya mengerang ketika sinar hijau yang berubah ke biru-biruan itu Menghantam masuk ke telapak tangannya dan tubuhnya bagai diseruduk banteng liat Klap! Klap! Tiba-tiba dari kedua jari Andani keluar sinar merah seperti ujung tombak Sinar merah itu melesat cepat dan menghantam dada Singaloya Belegaar! Belaar! Gila pendekar tampan itu terperangah bengong Ternyata tak ada ampun lagi bagi Singaloya Tubuhnya menjadi hancur dihantam dua sinar merahnya Andani tadi Tanpa punya kesempatan menggunakan senjata kapak gunturnya Singaloya akhirnya tumbang dalam keadaan mengerikan Tangan, kaki, badan, kepala, bahkan jari-jari tangannya Semua menjadi menyebar karena pecah Mengapa kau bunuh dia sekeji itu, Andani? Karena ia pun orang yang keji dan layak mendapat ganjaran seperti itu daripu Pendekar mabuk masih tertegun bengong memperhatikan Andani Hatinya memuji namun juga mengecam Andani yang dapat membunuh Singaloya dalam waktu amat singkat Tanda bintang 5. Para murid perguruan Pantai Porong sibuk mencari pendekar heboh itu Setiap orang ditugaskan mencari Suto Sinting secara bergantian Batas wilayah Pantai Porong dijaga ketat oleh mereka dengan senjata siap perang Kemana si wajah heboh itu, ya? Jangan-jangan ditelan cumi-cumi gerutu salah seorang murid laki-laki yang ditugaskan menyusuri pantai bersama beberapa orang lainnya Hei, lihat! Kepala siapa itu yang tergeletak di seberang sana seru salah seorang Lalu mereka menghampiri benda yang dituding oleh orang tersebut Oh, kepala manusia Tapi, kurasa ini bukan kepala si pendekar Heboh Pendekar heboh itu tidak berkumis Siapa tahu kumisnya tumbuh mendadak ujar temannya dengan konyol Setelah mereka perhatikan bagian-bagian tubuh yang menyebar Itu, maka tahulah mereka bahwa potongan tubuh itu miek orang Tanjung Laat Mereka segera melaporkan hal itu kepada Eyang Panembahan Panca Lingga Ketua perguruan itu turun tangan sendiri, memeriksa mayat yang berantakan di pantai Dari hasil pemeriksaan indera ke-6nya, Eyang Panembahan yakin bahwa mayat itu adalah mayat orang Tanjung Laat, tapi bukan dibunuh oleh pendekat mabuk Seseorang telah membunuhnya entah karena persoalan apa, lalu, kemana pendekat mabuk itu, Eyang Tanya Mahayuni Dengan cemas Rahisan menyahut dengan tengilnya, kurasa dia pulang, karena takut kalau harus melawannya Eginjo Barong Tak mungkin, sahut Eyang Panembahan Suto pamit padaku Mau mencari kedua orang temannya, siapa tahu terdampar di sepanjang pantai porong ini Jangan-jangan tertangkap orang-orangnya Nyai Ginjo Barong dan dibawa ke Tanjung Laat Ujar Mahayuni Eyang Panembahan pejamkan matu sejenak, melihat dengan indera ke-6nya Sebentar kemudian ia buka matu dan gelengkan kepala, tidak, tidak ada di sana Lalu kemana dia, Eyang? Coba lihat dengan metu batin Eyang, desak rahisan Beberapa saat setelah Eyang Panembahan pejamkan mata, ia jadi Bingung sendiri dan berkata kepada kedua cucunya Sulit sekali, ada kabut hitam yang menyelimutinya, sehingga sukarku tembus di mana dia berada Mereka tidak tahu kalau pendekar mabuk dibawa oleh Andani ke tebing karang berongga besar Rongga besar itu ada gua yang mempunyai lorong panjang entah sampai di mana Mengapa kita harus di sini, Andani tanya Suto dengan rasa penasaran Aku tak ingin pengobatanku nanti ada yang melihatnya Seandainya ada yang melihatnya, mengapa kau keberatan karena dia tahu orang itu kenal dengan musuhku dan ia Memberitahukan pengobatan ini, sehingga ia datang lagi untuk menyerangku kembali Kurasa kemungkinan itu tipis sekali, Andani Dan lagi caraku mengobatimu tidak kentara Kau hanya meminum tuak ini Minum biasa saja, seperti orang sedang haus Dan batu karang siksa itu akan hancur dengan sendirinya tanpa keandahan apa-apa Andani mendekati Suto hingga berjarak dua langkah, ia memandang tajam tapi berkesan sayu Hati Suto bergetar lagi menerima tatapan matu yang penuh daya pikat itu Yang jelas, aku tak ingin ada orang mengetahui pertemuanku denganmu Kenapa begitu? Supaya musuhku pun tak tahu kalau aku telah mengenalmu dan menjadi seorang sahabatmu Bukankah, bukankah kita bersahabat, Suto? Pendekar mabuk anggukan kepala dengan bibir sunggingkan Senyum menawan Kalem, lembut dan enak dipandang Andani semakin ceria dan berbinar-binar bagai ditaburi bunga-bunga indah Ia melangkah kebalik gugusan batu setinggi perut yang memanjang sekitar dua langkah Cahaya yang masuk melalui mulut ke gua membuat gua itu berpenerangan remang-remang Di balik batu setinggi perut itu terdapat tumpukan jerami yang lebar Sepertinya sudah biasa digunakan untuk tidur Andani berdiri di sana menunggu Suto mendekat Andani, apakah kau sudah sering tinggai di gua ini? Tanya Suto sinting sambil memandang di kedalaman gua yang gelap Ya, gua ini kadang ku pakai sebagai tempat persembunyian dari Pengejaran musuh-musuhku Atau sesekali ku pakai untuk bersemadi Jarang orang mengetahui tempat ini, Suto Aku merasa aman jika sudah berada di sini Sambil mendekati Andani, Suto ajukan tanya dengan suara tegas Tembus ke mana lorong di kedalaman sana? Aku tak pernah mencobanya, jawab Andani tepat pada saat Suto Berhenti di depannya dalam jarak satu jangkauan Kapan kau ingin mengobatiku, tabib darah tuak? Oh, sekarang pun bisa, Suto sinting pun meraih bumbung tuaknya Tapi pada saat itu Andani melepaskan jubahnya Kini pundak dan punggungnya tampak terbuka dengan bebas Kemulusan tubuh itu membentang tanpa penghalang apapun Andani, kau tak perlu harus buka pakaian Kau hanya meminum Tuak ini, seperti penjelasanku tadi Oh, ya, maaf Ku sangka kau akan salurkan hawa saktimu melalui punggungku Andani tertawa kecil Tapi ia tidak mengenakan jubahnya lagi Ia menerima bumbung tuak itu dan menegaknya beberapa kali Sebagian tuak tercecer di sekitar mulut dan dagu hingga lehernya Ah, ah, segar sekali rasanya Ujar Andani sambil serahkan kembali bumbung itu kepada Suto sinting Nanti malam kau tak akan merasakan hal-hal yang menyakitkan Seperti katamu tadi Oh, ya, tapi hanya beginikah caramu mengobatiku Memang hanya begitu, sederhana sekali Ya, tapi, sayang sekali tuak itu tumpah di sekitar bibir dan lehermu Kau mau mengeringkannya pancing Andani Mau, asal aku mengeringkan dengan bibirku juga Goda Suto sinting Cobalah lakukan Aku ingin tahu bagaimana caramu mengeringkan tuak dari bibir, dagu, leher, dan Oh, ada yang membasah di belahan dadaku Hai, hai, hai Pendekar mabuk semakin dek-degan mendapat tantangan seperti itu Lalu, pelan-pelan ia mendekatkan wajahnya setelah meletakkan bumbung tuak di batu sebelah Andani setengah memejamkan matu dan dagunya sedikit naik dengan bibir ranum merekah Suto sinting pun menjilat air tuak yang masih membasah di sudut bibir itu Seet, hangat sekali rasanya bagi Andani Tepian bibir itu dikecup-kecup dengan hisapan lembut supaya air tuak tertelan oleh Suto Kecupan itu membuat hati Andani makin berdesir-desir hingga napasnya sering dilepaskan lewat mulut bersama desah yang samar-samar Dari tepian bibir, kecupan Suto merayap ke dagu, menjilat tuak yang membasah di sekitar dagu itu, lalu menyusuri leher Lidah Suto menyapu leher yang basah oleh tuak Tanpa diketahui Suto, ternyata Andani telah melepaskan tali simpul dari kain pinjungnya Kini pinjung itu jatuh ke kaki dan dada itu terbuka Pendekar mabuk masih sibuk menyusuri tempat yang basah oleh tuak Ia menjadi terkejut setelah bibirnya menyentuh tepian bukit dada, matanya melirik ke samping Ternyata bukit itu telah menantang penuh keberanian Andani mendesis lirih Ssssh Oh, indah sekali sentuhanmu, Suto Geserlah ke kiri sedikit Kecupan Suto bergeser ke kiri Sekalipun tak ada tuak di situ, tapi mulut Suto masih memagut-magut dengan pelan, lembut sekali Oha, Suto, ke kiri lagi Terus ke kiri, ketika kecupan Suto makin ke kiri dan menyentuh ujung bukit Andani mengerang panjang sambil meremas pundak Suto. Oh, indah sekali itu, Suto. Indah sekali, oh, agak kencang sedikit, sayang. Aha, ya, terus, jangan berhenti. Aku suka sekali pagutanmu, Suto. Oh, nikmatnya bukan main. Ah, ah, ah. Sambil menghamburkan kata-kata yang menjadi ungkapan dari perasaannya, Andani meremas pundak Suto makin kuat. Bahkan tanpa disengaja ia telah membuat baju Suto mengendor ke lengan, akhirnya baju itu dilepaskan olehnya. Suto membiarkan bajunya dilepas oleh Andani. Tetapi tangannya yang merangkul pinggang Andani akhirnya menemukan ujung pengikat. Tangan Suto melepaskan ujung kain pengikat dan kain penutup bagian bawah Andani pun jatuh terkulai di kaki perempuan itu. Dengan masih seperti bayi yang kehasan, Suto sinting merayapkan kedua tangannya ke bagian belakang tubuh Andani. Tangan itu akhirnya mengelus pinggul, lalu meremas bagian yang membunduk sekal di sekitar pinggul itu. Oha, Suto, aku senang sekali kau perlakukan begini. Oha, bikin aku semakin melayang-layang lagi, Suto, ucap Andani seperti bocah kecil merengek. Ciuman Suto sinting mulai merayap turun setelah kedua bukit di. Dada Andani tersapu habis seluruhnya. Andani sendiri yang meminta agar kecupan Suto turun ke bawah dengan menekan kepala Suto agar turun ke bawah. Terus, terus, uuha, terus ke bawah, Suto. Oh yaa, ya di situ. Suto, bikin aku lebih indah lagi, lalu ia memekik, a-a-a-ah. Suto-oh. Oh, yaa, kau pintar sekali melambungkan jiwaku yang, oh-oh. Oh, yaa meremas rambut kepala Suto kuat-kuat karena merasakan keindahan yang hampir mendekati puncaknya. Andani menaikkan kaki kanannya ke atas batu yang setinggi perut. Itu. Suto sinting berlutut dan seakan pintu kehangatan telah dibuka lebar-lebar oleh Andani, sehingga kecupan dan sapuan lidah Suto dapat bergerak dengan lebih bebas lagi. Rupanya perempuan itu mempunyai tato gambar kupu-kupu di paha kirinya. Tato itu tadi sempat dilirik Suto saat sebelum kemunculan Singaloya. Menurut pengelihatan Suto, tato kupu-kupu itu dalam ukuran kecil. Tapi sekarang Suto melihat tato kupu-kupu itu menjadi besar dan sayapnya melebar. Rupanya tato itu bukan sembarang tato. Ia dapat mekar dan mengecil sesuai dengan gairah Andani. Jika gairah perempuan itu masih kecil, maka tato gambar kupu-kupu itu tetap kecil. Tapi jika gairah Andani semakin besar, maka tato kupu-kupu itu pun menjadi lebar. Tato itu sekarang disapu oleh lidah Suto dengan gerakan pelan sekali. Andani memekik kegirangan. Atau. Suto berhenti dan mendungat. Sakit Anda seru. Tidak, sayang, itu tempat yang paling nikmat untuk dikecup. Lakukan lagi, sayang. Lakukan lebih lama lagi. Atau. Andani memekik lagi, karena belum selesai bicara lidah Suto lah menyapu tato tersebut. Rupanya memang benar apa kata perempuan itu, semakin lama tato itu dikecup atau disapu dengan lidah, Andani semakin memekik keras bagai dihujam seribu kenikmatan. Pendekar mabuk mencoba menggigit pelan tato itu, Andani kian liar, teriakannya dan remasan tangannya bagai orang sedang menahan sesuatu yang ingin meledak bersama keindahannya. Tangan Suto akhirnya tak mau tinggal diam di pinggul. Tangan itu merayap dan jarinya mulai berani memasuki gerbang kemesraan Andani. Oh oh, oh oh, teruskan, Suto. Aku suka yang begini, oh oh ha. Indah sekali, Suto. Indah sekali, ii. Napas Andani terengah-engah, ia masih bertahan untuk tetap berdiri dengan satu kaki, sementara pinggulnya pun meliuk-liuk mengikuti irama keindahan. Tangan Suto masih menari di gerbang kemesraan Andani dan semakin lincah lagi, sementara tato kupu-kupu itu masih pula dipagut-pagut serta digigit-gigit kecil oleh Suto. Suto, oh oh oh. Sayang, aku mau, aku mau sampai, sayang. Terus, terus, lebih cepat lagi, Suto. Oh oh oh. Ak-a-a-ak Andani memekik panjang. Sekujur tubuhnya mengejang kaku. Kepalanya mendongak dengan metu, terpejam kuat-kuat. Rupanya ia telah mencapai puncak keindahannya sebelum Suto Sinting menggunakan dayungnya untuk mengayuh perau cinta. Mereka belum berlayar, tapi Andani sudah mencapai puncak pelayaran lebih dulu. Jika bukan karena kepandayan Suto dalam memainkan irama kemesraan, tak mungkin perempuan itu mencapai puncak kemesraan lebih dulu. Kini tubuh Andani basah oleh keringat. Tapi ia tak mempedulikannya. Ia masih menyukai jurus-jurus kemesraan sebelum keduanya berlayar dengan perau cinta. Bahkan Suto Sinting ternyata mampu membuat perempuan itu melambung tinggi-tinggi mencapai puncak kemesraannya beberapa kali. Tak heran jika suara pekihkan dan erangan Andani membuatnya menjadi serak dan parau. Cukup, Suto. Cukup. Kau harus menikmati seperti apa yang kurasakan. Oha, berdirilah, sayang. Aku ganti akan melambungkan jiwamu ke langit-langit asmara. Suto Sinting bangkit berdiri, bersandar pada batu setinggi perut. Andani lebih dulu menerjang bibir Suto. Bibir itu dilumat hingga lama, dan gairah Suto menjadi berkobar-kobar. Lalu, lidah Andani pun menyusuri dagu, hingga mencapai leher. Di sana ia memagut-magut lembut, menimbulkan rasa syur di hati Suto Sinting. Gerakan bibir itu makin lama semakin liar. Pagutan Andani bagai seekor singa yang buas. Dada Suto pun menjadi sasaran berikutnya. Andani bagai seorang bayi yang kehasan dan rakus. Suto Sinting bagai seorang ibu yang membiarkan bayinya minum dengan sepuas-puasnya, ia hanya mengusap-usap kepala perempuan itu sambil sesekali meremas karena menahan dasiran kenikmatan. Akhirnya cuman Andani turun terus ke bawah dan perempuan itu menemukan pusat keindahan Suto. Ia meremasnya dengan kepala mendungap ke atas, menyunggingkan senyum kegirangannya. Namun baru saja Andani ingin berlutut, tiba-tiba gua itu terasa bergetar. Suara gemuruh terdengar samar-samar bagai datang dari luar gua. Mereka sama-sama terkejut, bahkan Andani segera bangkit dan terduduk dengan metu melebar memandang Suto Sinting. Ada apa itu? Entahlah. Sepertinya terjadi ledakan dasyat di atas tebing ini, glear. Gua berguncang semakin hebat. Langit-langit gua bagaikan mau runtuh. Mau tak mau Andani dan Suto Sinting sama-sama bergegas mengenakan pakaiannya kembali. Jika langit-langit gua ini runtuh, kita bisa mati tertimbun di sini ujar pendekar mabuk sambil berkemas untuk keluar dari gua. Suto, tunggu Andani terburu-buru mengenakan pakaiannya. Kemudian ia menyusul pendekar mabuk yang sudah berada di mulut gua. Kita periksa dulu apa yang terjadi di atas tebing ini ujar Andani dengan penuh semangat. Kemudian mereka berdua melesat tinggalkan gua itu dan mendaki tebing dengan karamel lompat bagaikan seekor tupai. Tap, 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 tap. Dalam sekejap saja mereka sudah sampai ke atas tebing. Ternyata bagian atas tebing itu merupakan tempat yang jarang ditumbuhi pohon dan banyak bebatuan yang berserakan di sana-sini dalam ketinggian masing-masing. Ada yang tingginya seukuran tinggi tubuh Suto, tapi ada pula yang dua kali tinggi ukuran tubuh Suto. Aku tak melihat ada pertarungan di sini ujar Andani. Coba kita cari di sebelah sana sambil Suto mendahului bergerak ke arah yang dimaksud. Tanda bintang 6. Dugaan Suto benar. Di tempat yang tampak masih mengepulkan asap itu terjadi pertarungan. Namun agaknya pertarungan itu sangat tak seimbang. Pendekar mabuk terkejut ketika melihat siapa yang bertarung di situ. Seorang perempuan berusia sekitar 25 tahun melawan seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Perempuan yang tampak masih lajang itu sangat berang kepada si pemuda yang mengenakan baju kuning dan celana hitam berikat kepala kuning merah. Pemuda bertubuh tak terlalu kurus itu mempunyai kulit gelap dan wajahnya masih kelihatan polos. Mahesagibas tanda seru Suto Sinting nyaris terpekik begitu mengenali pemuda itu. Mahesagibas sedang diserang oleh perempuan muda yang berpakaian serba merah itu. Tendangan si perempuan kenaipunggung Mahesagibas membuat pemuda itu terpental dan berjungkelak balik. Edan. Tentu saja ia dapat menghajar Mahesagibas, karena Mahesagibas tak mempunyai ilmu yang cukup. Akulah tandingannya ujar Suto Sinting sambil ingin melompat dari balik semak. Tapi tangannya segera dicekal oleh Handani. Tak perlu kesana. Aku tahu perempuan itu adalah orang. Tanjung Leak, murid si Gintu Barong. Tapi temanku itu akan celaka jika dibiarkan saja akanku selesaikan dari sini demi temanmu. Handani membuktikan kata-katanya, ia melepaskan pukulan jarak. Jauh berupa sinar merah seperti ujung tombak yang keluar dari ujung telapak tangannya. KLEP! Satu sinar merah terbang cepat dan dengan telak menghantam tubuh perempuan berpakaian serba merah yang sedang ingin menerjang Mahesagibas dengan lompatannya itu. Belar, Mahesagibas terperangah dan memekik kaget, ia melihat lawannya pecah menjadi beberapa bagian akibat dihantam sinar merah tadi. Nasib perempuan itu seperti yang dialami Singaloya. Menyedihkan, sekaligus mengerikan. Mahesagibas mematung di tempat karena dicekam perasaan kaget yang mengerikan. Bres, kan ujar Handani sambil tersenyum pandangi Suto. Seharusnya kau tak perlu gunakan jurus mautmu itu, sudahlah, jangan mengecam. Hampiri temanmu itu. Pendekar mabuk pun segera hampiri Mahesagibas, sedangkan Andani masih tetap di balik semak-semak. Mahesasapa Suto Sinting? Haah tanda seru. Suto Mahesagibas makin terperangah, bahkan sempat terpekik keras karena girangnya. Ia pun berlari dan menghamburkan pelukan kepada Suto Sinting. Suto, oh ha, untung aku bisa bertemu denganmu lagi. Jika tidak, aku tak tahu seperti apa nasibku nanti. Mungkin aku akan bunuh diri di bawah pohon toge pemuda itu terharu dalam kegembiraannya. Di mana perawan Sinting? Aku tak tahu. Aku tak bertemu dengannya. Aku justru bertemu dengan perempuan itu. Mengapa kau dihajar oleh perempuan itu? Dia, dia ingin minta dicumbu. Ah, aku sudah mencumbunya. Tapi dia minta lebih dari sekadar dicumbu. Aku tak mau, karena hatiku sedang sedih dan bingung memikirkan nasib kita. Rupanya perempuan itu marah. Ia menunjukkan kehebatan ilmunya dengan menghantam pohon besar itu yang langsung meledak dan menjadi serapihan kayu seperti yang kau lihat itu. Pendekar mabuk memperhatikan serapihan kayu yang berceceran ke berbagai arah. Rupanya ledakan itulah yang tadi mengguncangkan hingga terasa sampai di dalam gua. Dia menakut-nakutiku dengan kira begitu. Tapi aku tetap tidak mau memberikan kenikmatan yang dimintanya. Kenapa tak kau layani saja pancing suto? Aku-aku tidak punya kemampuan, karena hatiku masih gelisah. Dan memikirkankah serta perawan sinting. Apa yang ia harapkan tak bisa bangun, sehingga ia semakin marah padaku, lalu aku dihajarnya, sambil ia menunjukkan wajahnya yang babak belur. Pendekar mabuk justru tertawa melihat Mahesagibas bonyok begitu. Kasihan. Minumlah tuaku ini. Mahesagibas buru-buru meminum tuak, dan rasa sakit dan luka-lukanya segera hilang dalam waktu singkat. Padahal kalau aku mau melayaninya, aku akan diajak menemui gurunya dan akan dijadikan murid si guru itu, kata Mahesagibas. Siapa guru yang dimaksud itu? Kalau tak salah ia menyebutkan Nyai Gintubarong. HMM, kalau begitu apa kata Anda nih memang benar? Dia orang Tanjung Laak, anak buah Nyai Gintubarong. Anda nih? Siapa Anda nih itu, suto? Seorang teman baru. Oh, ya. Ikut aku, Mahesagibas. Kukenalkan kau kepada Andani. Sambil melangkah menuju balik semak tempat Andani. Bersembunyi, Mahesagibas bercerita tentang saat-saat ia terdampar di sebuah pantai dalam keadaan terjepit karang. Untung ia berhasil melepaskan diri dari jepitan karang itu walau siku dan pahanya sempat robek. Tapi luka itu kini telah tiada sejak meminum tua suto tadi. Pendekar mabuk berseru sebelum mencapai semak-semak. Andani, keluarlah, temanku ini ingin berkenalan denganmu. Tetapi Andani tak menjawab. Bahkan suto sinting tak melihat ada gerakan di balik semak-semak itu. Mahesagibas pun diajak menerobos semak untuk menemui Andani. Tetapi Andani tidak ada di tempatnya semula. Andani tanda seru. Andani seru suto sambil memandang ke sana sini. Andani itu perempuan atau lelaki? Suto, perempuan cantik dan bertubuh mulus menggeirahkan. Kau pasti akan suka memandanginya, jika dibandingkan kecantikan perawan sinting, mana yang lebih unggul. Keduanya sama-sama cantik. Tapi, terus terang aku lebih suka perawan sinting. HMMM, di mana si Andani tadi suto pun berseru kembali sambil badannya memutar pelan-pelan. Andani itu tanda seru. Hai, di mana kau, Andani? Tetap saja tak ada jawaban. Pendekar mabuk terpaksa mencarinya di sekitar tempat itu. Mahesagibas diam menunggu sambil klingak-klinguk. Kejap kemudian pendekar mabuk kembali dekati Mahesagibas dengan napas terhempas. Mahesagibas memandang dengan dahi berkerut. Mana temanmu itu, suto? Entahlah. Tadi dia ada di sini. Mengapa sekarang pergi? Suto pun membatin, apakah dia sengaja menghindariku? Atau karena ia melihat lawannya dan segera kabur? HMMM, ke mana si Andani? Oh, ya, mungkin ia kembali ke gua dan menunggu ku di sana. Mahesagibas segera berkata, Suto, kata Tunawi, Perempuan yang ingin memperkosaku tadi, di tempat ini ada sekelompok manusia pemakan orang. Mereka tinggal di Padepokan dan mempunyai perguruan sendiri yang bernama Perguruan Pantai Porong. Hati-hatilah jika kau bertemu dengan orang Perguruan Pantai Porong. Ah, siapa bilang? Tunawi. Orang Pantai Porong katanya selalu bersikap baik lebih dulu. Tapi pada akhirnya kita akan disembelih seperti kambing dan dimakan mentah-mentah. Tunawi berbohong. Justru aku diselamatkan dan ditolong oleh orang-orang Perguruan Pantai Porong. Aku kenal mereka dan aku ada di pihak mereka. Loh, tapi kenapa Tunawi berkata begitu? Tentu saja Tunawi berkata begitu. Karena Tunawi orang Tanjung Laak. Ketahuilah, Mahesa, orang Tanjung Laak sedang bermusuhan dengan orang Pantai Porong. Mahesa gibas menggumam. Lalu, bagaimana dengan rencana kita? Seng Adipati pasti menunggu hasil kerja kita. Beliau tak mau kehilangan menantunya, Rama Jiwana itu. Kita memang akan lanjutkan perjalanan. Tapi ku dengar negeri samudera kubur telah hancur dan si bayangan setan sudah tidak tinggal di Pulau Belacan lagi. Ah, kata siapa Mahesa bersungut-sungut. Baru beberapa hari. Yang lalu dah menyerang Kadipaten dan menyuruh anak buahnya pulang ke samudera kubur. Kenapa sekarang kau bilang samudera kubur telah hancur? Si bayangan setan itu bukan orang yang mudah dilumpuhkan. Soto. Aku pun sependapat denganmu. Tapi keterangan ini ku dapatkan dari orang yang bisa ku percaya juga, yaitu ketua perguruan Pantai Porong yang bernama Eyang Panembahan Panca Lingga. Dia tak mungkin berkata bohong, Mahesa. Bahkan menurutnya, kehancuran samudera kubur terjadi delapan tahun yang lalu. Semakin tak masuk akal Guma Mahesa gibas dengan lagaknya yang sok tahu. Sudah, tak perlu hiraukan kata-kata itu. Sekarang sebaiknya kita cari perahu baru untuk lanjutkan perjalanan ke Pulau Belacan. Nanti dulu. Aku harus temukan perawan Sinting dulu. Aku harus tahu bagaimana nasibnya. Aku tak mau meninggalkan perawan Sinting sebelum ku ketahui nasibnya. Dan lagi. Kata-kata Suto terhenti oleh suara ledakan yang menggelegar di sebelah barat. Ia dan Mahesa gibas saling pandang dengan sedikit tegang. Ada pertarungan di sana. Mahesa gibas menimpali, ya. Jangan-jangan si perawan Sinting yang bertarung dengan orang Tanjung Laat. Celaka. Aku harus segera ke sana zlap. Hei-i. Tunggu aku, Suto. Mahesa gibas tertinggal karena Suto menggunakan jurus gerak seluman. Mau tidak mau Suto hentikan langkah dan harus menyesuaikan gerakan Mahesa gibas, karena ia tak mau kehilangan teman satu pemberangkatan itu. Ternyata pertarungan itu terjadi antara Mahayuni dan dua orang. Berpakaian serbah hitam. Dua lelaki berpakaian serbah hitam itu mengenakan ikat kepala merah dan yang satunya hijau. Mereka berbadan kekar dan tinggi, usia mereka rata-rata sekitar 30 tahunan. Mahayuni tampak terdesak oleh tendangan si ikat kepala hijau itu. Tendangan itu sangat cepat datangnya, seakan seperti angin yang tak dapat dilihat. Mahayuni berusaha menangkisnya beberapa kali, tapi akhirnya dadanya menjadi sasaran empuk kaki tersebut. Druk, duk. Ak-ah, Mahayuni terlempar ke belakang dalam keadaan melayang. Beruk. Ia jatuh terbanting begitu saja. Sementara lelaki berikat kepala merah melepaskan pukulan jarak jauhnya yang bersinar merah dengan asap tipis menyertainya. WS. Pada saat itu, Mahayuni baru saja akan bangkit. Tiba-tiba ia harus menghadapi sinar merah yang sudah ada di depan matanya. Mahayuni tak punya waktu untuk berkelit atau menangkisnya. Blar. Sinar merah itu pecah dan timbulkan ledakan yang melemparkan tubuh Mahayuni lagi. Seandainya tak ada sinar hijau dari arah kiri yang menghantam sinar merah itu, sudah pasti Mahayuni akan kehilangan nyawanya. Tetapi dengan munculnya sinar hijau yang menghantam sinar merah itu, Mahayuni hanya terlempar ke belakang dan berguling-guling beberapa saat. Keparat. Ada yang mau ikut campur urusan kita, bedana geram lelaki berikat kepala merah kepada lelaki berikat kepala hijau yang ternyata bernama bedana itu. Serang dia, dan aku akan menyerang perempuan kotor itu, gambra seru si ikat kepala hijau kepada yang berikat kepala merah, yang ternyata bernama gambra itu. Bedana segera mencabut goloknya dan lakukan lompatan bersalto beberapa kali untuk dekati Mahayuni. Sementara itu, gambra melepaskan sinar merahnya lagi ke arah kerimbunan semak. Klap. Namun pada saat itu pendekar mabuk muncul dengan bumbung tuak telah berada di tangan. Wes. Satu lompatan suto membuat sinar merah itu segera menghantam bumbung tuak yang dipakai untuk menangkis. Tap es. Weng. Sinar merah itu berbalik arah dalam keadaan. Lebih besar dan lebih cepat. Sementara itu, bumbung tuak suto tidak mengalami cedera atau lecet sedikitpun. Gambra terkejut melihat sinar merahnya menuju ke arahnya dalam keadaan lebih besar dan lebih cepat. Ia terpaksa melompat tinggi dan bersalto di udara. Wes. Sinar merah itu memang tak jadi kena tubuh gambra. Namun sinar merah besar itu meluncur terus ke belakang gambra di mana Bedana sedang ingin mengibaskan goloknya ke kepala Mahayuni. Pada saat itulah, sinar merah tersebut menghantam punggung. Berdana. Jedar. A. 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 Bledana menjerit sekeras-kerasnya, ia berlari ke sana-sini dalam keadaan tubuhnya dibungkus api. Rupanya sinar merah dari gambra adalah sihar pembakar tubuh yang mestinya hanya membuat lawan hangus bagian dalamnya. Tapi karena sinar merah itu menjadi lebih besar dua kali lipat, maka akhirnya sinar merah itu bukan saja membakar bagian dalam tubuh Bedana, namun juga membakar sekujur tubuhnya. Bedana tanda seru teriak gambra dengan tegang, ia sangat terkejut melihat temannya terbungkus api sebesar itu. Ia kebingungan memadamkannya, sementara Bedana berguling-guling di rumputan dengan jeritan yang menyayat hati. Kasihan Gumam Suto Sinting. Lalu, tuak pun ditenggaknya. Sebagian ditelan, sebagian lagi disimpan dalam mulut. Zlap. Dengan gerakan cepat, pendekar mabuk tahu-tahu sudah ada di dekat Bedana yang meraung-raung. Tuak dalam mulut itu segera disemburkan untuk padamkan kobaran api. Api padam seketika. Tapi tubuh Bedana sudah telanjur hangus, ia menghabiskan sisa napasnya sebentar, kemudian tak berkutik lagi selama-lamanya. Gambra memekik keras penuh murka melihat temannya tewas. Pekikan keras itu merupakan ungkapan rasa penyesalannya terhadap serangannya tadi yang akhirnya kenaip teman sendiri, dan juga ungkapan kemarahannya kepada Suto Sinting. Kau telah membunuh temanku, bangsa Aat. Hahaha Gambra melompat sambil cabut goloknya. Golok itu ditebaskan ke arah dada Suto Sinting. Wut. Suto Sinting menangkisnya dengan bumbung tuak. Terang. Tapi. Dari arah samping kanan Gambra, melesat sinar biru kecil yang langsung menghantam pinggang lelaki itu. Klapp. Jeras. Hahaha Gambra memekik sambil tumbang ke tanah. Sinari yang datang dari Mahayuni itu membuat pinggangnya hangus dan seluruh badannya terasa mengering. Bangsat. Awas kalian nanti. Aku akan datang lagi menuntut balas. Tunggu saatnya yang terbaik. Gambra akhirnya larikan diri. Ia tak sanggup melawan Mahayuni dan pendekar mabuk dalam keadaan terluka begitu. Mahayuni mau mengejar dan melepaskan pukulan tenaga dalamnya dari jarak jauh. Tapi pendekar mabuk segera merentangkan tangan dan berseru kepada Mahayuni. Tahan ia mendekati perempuan yang tak jadi lepaskan. Pukulannya itu. Dia sudah lemah. Tak perlu diserang lagi. Tapi dia mengancam ingin membalas kekalahannya ini biar aku yang berurusan dengannya nanti, ujar Suto Sinting. 7. Pendekar mabuk dan mahasagibas dibawa ke padepokan oleh Mahayuni. Orang-orang padepokan yang sedang mencari Suto Sinting ditarik kembali. Mereka diperintahkan untuk melakukan penjagaan lebih kuat lagi, karena orang-orang Tanjung Leak tampaknya semakin gencar lagi lakukan penyerangan secara bertahap. Suto ceritakan pertemuannya dengan perempuan cantik yang bernama Andani. Tapi Eyang Panembahan dan para muridnya tak ada yang pernah mengenal nama Andani. Di seluruh pantai porong dan sekitarnya, tak ada wanita yang bernama Andani dengan ciri-ciri yang kau sebutkan tadi, kata Eyang Panembahan. Kurasa dia bukan orang sini. Tapi mengapa memihak kita, Eyang? Dia membunuh dua orang Tanjung Leak, pertama si ngalwaya dan kedua perempuan yang hendak membunuh mahasagibas itu ujar Suto. Berarti kita punya satu kekuatan lagi untuk melawan Nyai Gincu. Barong, selama hayuni. Si kecil rahisan menyahut, jangan buru-buru menilai begitu. Siapa tahu dia lakukan hal itu semata mecoh hanya ingin dipuji oleh Suto? Biasa, cari perhatian. Percakapan malam itu terhenti seketika karena kemunculan seorang murid yang bernama Arga Yosan. Ia adalah metu-metu yang ditugaskan menyusup ke Tanjung Leak dan mempelajari kekuatan serta rencana-rencananya Igincubarong. Kedatangan Arga Yosan disambut baik oleh Eyang Panembahan. Hampir seluruh murid berkumpul mendekati Arga Yosan untuk mendengar kabar yang dibawanya. Kabar apa yang kau peroleh dari Tanjung Leak, Arga Yosan tanya Eyang Panembahan kepada pemuda berambut ikal dan berpakaian abu-abu itu. Nyai Gincu Barong Murka, Eyang. Dua orangnya ditemukan tewas dalam keadaan pecah raganya. Salah satu orang yang tewas itu adalah Singaloya, orang andalan Sang Nyai sendiri. Maka Nyai pun merencanakan akan menyerang kita esok siang dari arah timur jawab Arga Yosan dengan wajah masih agak tegang. Tapi mereka yang tewas dengan ragat terpisah itu bukan oleh perbuatan orang-orang kita, Arga Yosan. Nyai Gincu Barong tak mungkin mau percaya, Eyang, ia tetap saja menuduh pihak kita yang melakukannya. HMM, Eyang Panembahan menggut-manggut sambil menggumam. Jadi ia akan menyerang dari timur esok siang. Benar, Eyang. Terutama setelah menggantung tawanannya pagi. Hari. Oh, Gincu Barong punya tawanan. Apakah tawanan itu dari pihak kita? Bukan, Eyang, jawab Arga Yosan dengan tegas. Saya yakin dia. Bukan orang kita, Eyang. Saya sendiri merasa asing melihat perempuan itu. Seorang perempuankah tawanan itu? Benar, Eyang. Tapi Nyai Gincu Barong tetap menuduh perempuan itu orangnya kita, Eyang. Perempuan itu dituduh sebagai metu-metu dari pihak kita, sehingga disiksa sedemikian rupa agar mengaku. Tapi perempuan itu tetap mengaku bukan orang perguruan Pantai Porong dan tidak mengenai Eyang Panembahan Panca Lingga serta yang lainnya. Pendekar Mabuk termenung, sebentar. Dahinya mulai berkerut begitu mendengar tawanan perempuan itu mengaku tidak mengenal Eyang Panembahan dan yang lainnya. Mulailah timbul kecurigaan di hati pendekar Mabuk, hingga ia beranikan diri untuk ajukan tanya kepada Arga Yosan. Siapa nama perempuan itu? Ku dengar ia mengaku bernama Perawan Sinting, hah tanda seru. Wajah si pendekar Mabuk menjadi merah seketika. Mahesagibas hanya mendelik dan membuka mulutnya. Mahayuni saling pandang dengan rahisan, sementara Eyang Panembahan Panca Lingga hanya menarik napas sebagai ungkapan rasa kagetnya. Eyang, kata Suto Sinting. Sekarang juga aku akan pamit pergi. Ketanjung Laak. Jangan sekarang, nak mas pendekar. Aku tidak ingin temanku itu mati di tangannya Igincubarong, benar. Aku pun tak ingin Perawan Sinting, temanmu itu menjadi korban kebrutalan si Igincubarong. Tetapi ada saatnya sendiri untuk melakukan pembebasan itu. Malam ini bukan saat yang baik. Banyak rintangannya. Karena pada malam hari tentunya pihak Tanjung Laak mempertinggi penjagaan keamanan mereka. Tentunya keamanan itu dilakukan secara berlapis-lapis, dan mereka yang berjaga-jaga dalam keadaan waspadat tinggi pula. Tapi jika menjelang fajar tiba, pertahanan mereka akan mulai mengendur. Kurasa kita bisa melumpuhkan mereka dengan mudah di saat mereka dihinggapi. Kelelahan dan rasa kantuk. Mahayuni menimpali, aku setuju untuk lakukan penyerangan menjelang fajar tiba. Akanku bawa beberapa orang kami yang pandai lakukan penyusupan, termasuk argayosan sendiri. Pendekar mabuk mendesah karena gelisah. Bayangan perawan sinting dalam keadaan tersiksa semakin muncul di benaknya dan membuat pendekar mabuk bertambah tak sabar lagi untuk menunggu sampai menjelang fajar. Sekalipun Eyang Panembahan sudah berikan penjelasan dan bujukan macam-macam, tapi kegelisahan itu tak bisa hilang dari hati pendekar mabuk, ia tak rela jika sampai perawan sinting mati di tangannya Igincubarong. Maka setelah lewat tengah malam, soto sinting nekat keluar daripada pokan dengan kero mengendap-pendap. Tanpa pamit siapapun, tanpa diketahui oleh siapapun, ia melesat pergi menuju Tanjung Leak. Sebelumnya ia sudah lakukan percakapan empat metu dengan argayosan tentang keadaan di Tanjung Leak, termasuk tempat-tempat rawan yang mudah diterobos, dan tempat di mana perawan sinting ditawan. Argayosan menjelaskan segalanya, tapi ia juga mengingatkan agar soto sinting menuruti saran Eyang Panembahan. Soto berlagak setuju dengan saran tersebut, agar tidak timbulkan perdebatan terlalu lama. Karenanya, ketika ia pergi meninggalkan pada pokan menuju Tanjung Leak, ia sudah tahu jalan mana yang harus diambilnya agar sampai ke Tanjung Leak. Pada waktu ia meninggalkan pada pokan, seng rembulan masih tersisa di langit, hingga cahayanya cukup lumayan untuk menjadi penerang jalan. Zlaap, zlaap, zlaap. Gerakan soto seperti anak panah menerabas semak di daunan. Kecepatan geraknya memang luar biasa. Dalam waktu tak terlalu lama, ia akan sampai di perbatasan Tanjung Leak. Tetapi sebelumnya, langkah itu terpaksa dihentikan karena mati soto melihat bayangan yang bergerak di sela-sela pepohonan samping kanannya, ia segera merunduk, sembunyikan diri dan memperhatikan bayangan yang bergerak di bawah pohon dalam keremangan cahaya rembulan yang terhalang di daunan itu. Sepertinya aku pernah melihat perempuan itu pikir soto. Sinting. HMM, coba kulihat lebih dekat lagi. Apalah yang dilakukan perempuan itu di sana? Bayangan itu memang bayangan seorang perempuan yang mempunyai rambut panjang terurai, tapi tak jelas wajah dan pakaiannya. Perempuan itu sedang melakukan kegiatan di bawah pohon, sepertinya sedang menikmati hidangan yang menggerahkan. Ketika pendekar mabuk berhasil melesat ke atas pohon tanpa suara, dan ia melompat dari pohon ke pohon menggunakan ilmu peringan tubuhnya, maka sampailah ia di tempat yang paling dekat dengan perempuan itu. Ia memandang dengan jelas apa yang dilakukan oleh si perempuan, dan ia pun tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Pendekar mabuk terkejut dan menggumamkan nama dalam hati, Andani tanda seru matanya tak mau berkedip melihat apa yang dilakukan oleh Andani. Justru apa yang dilakukan Andani itulah yang membuat Suto Sinting semakin terkejut dan nyaris ingin terpekik dengan suara keras. Oha tanda seru pendekar mabuk menutup mulutnya sendiri agar tak timbulkan suara. Namun sekujur tubuhnya menjadi gemetar melihat pemandangan yang mengerikan itu. Rupanya Andani bertemu dengan seorang lelaki yang berusia sekitar 30 tahun. Lelaki itu kini dalam keadaan terbaring tanpa busana. Agaknya Andani habis bercumbu dengan lelaki itu dan menikmati puncak kemesraan secara bersama-sama. Tetapi yang membuat Suto hampir muntah adalah tindakan Andani berikutnya. Entah bagaimana caranya, lelaki yang telah dijadikan pemuas dahaga itu dibunuh oleh Andani. Lelaki itu bukan hanya dibunuh saja, melainkan juga dimakan secara rakus. Pendekar mabuk tak berani menggambarkan bagaimana caranya Andani menggigit bagian perut lelaki itu, dan bahkan tampaknya Andani juga memakan jimat kejantanan lelaki tersebut dengan lahapnya. Tentu saja hal itu membuat sekujur tubuh Suto merinding dan gemetar. Tak kusangka dia seorang perempuan pemakan daging manusia gumam hati Suto bernada tegang. Oh, seandainya pada waktu di dalam gua itu aku jadi berkencan dengannya, mungkin setelah ia memperoleh kepuasan maka aku akan dimakannya seperti lelaki itu? Hih! Cantik-cantik tapi menyeramkan sekali kegemarannya. Pendekar mabuk tak berani terlalu lama menyaksikan adegan mengerikan itu. Ia segera tinggalkan Andani dengan tanpa timbulkan suara. Untuk sementara Andani dilupakan. Suto lebih memusatkan perhatiannya kepada nasib perawan sinting di tangannya Igin Cubarong. Saat mendekati perbatasan Tanjung Laak, tiba-tiba seberkas sinar biru melesat dari arah depan Suto. Mau tak mau gerakan Suto dihentikan dan sinar itu segera ditangkis dengan bumbung tuaknya. Kelahap! Buus! Sinar itu tidak timbulkan ledakan apapun, juga tidak memantul balik ke arah semula. Sinar biru itu hanya meletup kecil dan menyemburkan asap abu-abu. HMM, siapa orangnya yang menyerangku dari depan saja? Pasti dia berilmu tinggi, karena serangannya tak bisa dipantua balikan oleh bumbung tuaku ini pikir Suto sinting dengan match memandang tajam. Keremangan cahaya rembulan membuat pandangan tak mampu menembus kejauhan. Pendekar mabuk akhirnya melesat ke atas pohon dan mengintai dari sana. Wut! WS! Sekelebat bayangan datang dari arah depan. Seseorang yang berkelebat sangat cepat itu hanya bisa dilihat seperti bayangan merah yang melintas di bawah pohon tempat persembunyian Suto sinting. Mau tak mau pandangan Suto mengikuti bayangan merah tersebut. Pasti dialah orangnya yang melepaskan sinar biru tadi, ujarnya. Membatin. Semula Suto ingin membiarkan orang itu lewat begitu saja. Ia ingin teruskan langkahnya menuju gerbang Tanjung Laat. Tetapi ketika ia bergerak kembali, ternyata bayangan merah itu telah berbalik arah. Mungkin karena tak menemukan Suto di tempat yang dituju, orang itu kembali ke tempat semula dan pada saat itu Suto sinting mendengar desau angin yang mencurigakan, ia segera berbalik, dan akhirnya berpapasan dengan orang berpakaian serba merah itu. Oh, rupanya kah sudah ada di sini, penyusup geram orang berwok berkepala botak dengan pakaian serba merah. Orang itu bertubuh tinggi, besar, dan berwajah angker. Siapa yang menyuruhmu malam-malam begini berkeliaran di perbatasan Tanjung Laat? Hah bentak orang itu menambahkan kegalakannya. Pendekar mabuk tetap tenang, sempat melirik sekelilingnya. Oh, ternyata orang itu sendirian. Aku ingin bertemu dengan Nyai Gin Cubarong. Mau apa kau bertemu dengan guru malam-malam begini menantang pertarungan dengannya? Tegas Suto sinting tanpa basa-basi lagi, karena di benaknya terbayang keadaan perawan. Sinting yang tersiksa seperti yang diceritakan Arga Yosan itu. Manusia jahanam. Ngelunjak sekali kau, malam-malam. Menantang guruku. Itu sama saja kau ingin membedah dadaku, tahu bentak orang bersenjata golok besar itu. Kalau kau mengartikan begitu, terserah. Ku rasa kalau memang kau minta diberdah dadamu. Aku tak keberatan menjadi juru bedahnya kata Suto tetap kalem, namun kata-katanya sengaja memancing emosi lawan. Orang berwok berbadan besar itu mengeram. Matanya yang lebar semakin lebar ketika ia melotot menampakkan kemarahannya. Pendekar mabuk hanya melangkah ke samping dengan pandangan matlah, tak pernah berkedip. Bocah urap. Rupanya kau belum tahu siapa si Bagolo ini, hah. Buh, buh. Ia menepuk dadanya sendiri. Pendekar mabuk justru sunggingkan senyum tipis dan membatin, Oh, namanya Bagolo. Nama yang lucu menurut telingaku. Tapi sesuai dengan perawakannya yang tinggi besar itu. Sebaiknya urungkan saja niatmu dan ku beri kebijaksanaan agar kau pulang saja. Jangan sampai murkaku tak terbendung lagi di depanmu, anak muda. Kau bisa kehilangan nyawa dalam tiga kedipan saja ujar Bagolo dengan suaranya yang besar menyeramkan itu. Aku sudah siap kehilangan nyawa. Aku akan pulang kalau temanku yang kalian tawan itu dibebaskan. Oh, jadi kau teman si perempuan liar bernama perawan sinting itu. Benar. Dan aku menuntut pembebasan atas dirinya. Kalau begitu tak ada salahnya jika sebelum kau bikin onar, lebih baik ku cabut nyawamu sekarang juga. Hahaha Bagolo tiba-tiba menerjang tanpa diketahui kapan bergeraknya. Beruus. Pendekar mabuk menggeragap dan terpental lima langkah dari tempatnya semula. Dadanya terasa mau jebol akibat terkena lutut Bagolo saat menerjang tadi. Bukan saja panas, namun juga sakit sekali dipakai untuk bernapas. Pendekar mabuk mencoba bertahan dalam keadaan terluka dalam. Ia bangkit kembali pada saat Bagolo mengayunkan golok besarnya ke arah kepala suto. Wut. Zlaap. Pendekar mabuk bagaikan menghilang di telan bumi. Lenyap begitu saja, sehingga golok besar itu tak mengenai sasaran apapun. Bagolo kebingungan sesaat mencari lawannya. Aku di sini, kawan. Bagolo kaget mendengar suara itu dan buru-buru berpaling ke belakang. Tapi tepat ia berpaling, kaki suto berkelebat cepat melepaskan jurus tendangan mabuk yang sukar dihindari. Bleet. Pro. Alf Bagolo terpental, wajahnya menjadi sasaran telak tendangan suto sinting itu. Sesaat setelah berguling-guling di tanah, Bagolo bangkit dengan satu kaki berlutut, kemudian tangan kirinya menyentak ke depan. Haaah. Wes. Seberkas sinar biru seperti tadi melesat menghantam dada suto sinting. Namun sebelum sinar itu kena dada suto, lebih dulu kaki suto menyentak ke tanah dan tubuhnya melenting di udara dengan cepat. Wuk. Tapi tak disangka-sangka Bagolo juga melesat ke atas menerjang. Pendekar mabuk dengan golok segera ditebaskan dari arah samping kanan ke kiri. Bleet. Traang. Pendekar mabuk menangkis tebasan golok dengan bumbung tuaknya. Bersamaan dengan itu, kaki suto menendang lengan Bagolo dari bawah. Des. Krak. Owuh Bagolo memekik, tulang sikunya bagaikan patah akibat. Tendangan tadi. Goloknya sendiri terpental ke atas. Pendekar mabuk segera jejakan kaki kanannya saat mereka bergerak turun. Duh. He. Bagolo terlempar ke belakang, goloknya melayang. Turun dan segera disambar oleh tangan suto. Tep. Kini golok itu ada di tangan kiri pendekar mabuk. Sekalipun Bagolo terkena tendangan tenaga dalam suto beberapa kali, tapi tampaknya ia tak merasa terlalu kesakitan, ia dapat segera bangkit dan masih kelihatan segar. Bahkan kali ini ia lepaskan pukulan tenaga dalamnya dari kedua telapak tangan. Pukulan itu berupa sinar merah yang terang yang menerjang suto dengan cepat. Muus. Pendekar mabuk terpaksa mengibaskan bumbung tuaknya dalam satu putaran ke depan. Muus. Blaar. Kibasan itu keluarkan tenaga sakti tersendiri yang beradu dengan sinar merahnya Bagolo. Ledakan dasyat pun terjadi mengguncangkan tanah dan alam sekitarnya. Bagolo dan pendekar mabuk sama-sama terpental ke belakang. Namun dalam waktu singkat keduanya sama-sama bangkit kembali. Bang saat kau, bocah urapan. Hehehe. Bagolo lakukan lompatan panjang bagaikan terbang. Kedua tangannya menyala merah seperti besi dipanggang api. Kedua tangan itu menyentak ke depan dan keluarkan sinar merah runcing bagaikan tombak. Klap, klap. Zlaap. Pendekar mabuk gunakan jurus gerak siluman untuk pindah tempat. Tahu-tahu ia sudah berada di samping Bagolo, dan golok-bagolo yang ada di tangan kiri suto itu ditebaskan dalam satu gerakan melambung melintasi kepala Bagolo. Wut, keras, keras. A-a-a-ah Bagolo memekik keras dan panjang, karena dalam waktu sekejap ternyata kedua lengannya menjadi buntung akibat tebasan golok di tangan pendekar mabuk tadi. Bangkai busuk kau. K-r-r-r-r-m. Bagolo mengerang-gerang penuh luapan murka yang membuatnya panik sekali, ia pandangi potongan kedua tangannya yang tergeletak di tanah. Ia pandangi lengannya yang buntung, ia mengeram seperti orang mau menangis. K-r-r-r-m. M. Bagaimana nyambungnya kalau begini, setaaan? Huwaaa. Tanganku buntung. Huwaaa. Bagolo benar-benar menangis seperti anak kecil. Aku hanya memberi peringatan pada gurumu agar perawan sinting harus segera dilepaskan. Jika tidak, semua orang Tanjung leat akan kubuntungi sepertimu, Bagolo. Peringatan ya peringatan, tapi tak usah pakai acara buntung-buntungan begini. Huwaaa. Kalau begini, lantas bagaimana nanti kalau aku mau cuci muka? Huwaaa. Kebangetan kau, kebangetan, huwaaa. Sekarang pulang dan menghadap gurumu. Sampaikan pesanku, bahwa perawan sinting harus dibebaskan. Jika tidak, gurumu yang akan kubuntungi kepalanya. Paham. Setan kau. Huwaaa. Atau kepalamu yang akan kubuntungi lebih dulu. Jangan. Huwaaa. Kalau kepalaku kau buntungi, lantas bagaimana aku bisa sampaikan pesanmu kepada guru? Tolol. Huwaaa. Sakit. Bagolo masih berusaha ingin membawa pulang potongan kedua. Tangannya itu. Tapi tak ada kemampuan untuk memegangnya, sehingga Suto pun segera berkata dengan tegas. Tak perlu kau bawa potongan itu. Kalau digondol kucing bagaimana? Huwaaa. Biar berbulu begini, tangan ini sering dipakai untuk mengusap-usap dada sidar masih, istri mudaku. Cepat pulang dan beritahukan kepada gurumu. Iaaa. Iaaa. Bagolo ketakutan ketika pendekar mabuk mulai angkat gelolok besar itu lagi. Bagolo akhirnya berlari meninggalkan potongan tangannya sambil berseru dalam tangis. Awas kau. Tunggu pembalasan dari guruku. Bukan tanganmu. Yang akan kubuntungi, tapi nyawamu juga akan dibuntungi. Huwaaa. Nasib, nasib. Huwaaa pendekar mabuk hempaskan napas kelegaan. Golok besar segera dibuang, ia menenggak tuaknya untuk obati luka terjangan Bagolo tadi. Tanda bintang. 8. Tanjung Leak menjadi gemper setelah Bagolo tiba di sana dalam keadaan kedua tangan buntung. Padahal Bagolo adalah termasuk orang andalan Nyai Gin Cubarong. Tentu saja Seng Nyai menjadi murka melihat Bagolo dibuntungi lawan. Siapa yang melakukannya? Anak muda, guru. Anak muda sekali jawab Bagolo sambil menyeringai antara sedih dan takut. Nyai Gin Cubarong yang mengenakan jubah merah hitam. Bertepian menang emas itu menggeletukkan gigi, menahan burka yang ingin meledak. Wajahnya yang masih tampak muda seperti baru berusia 30 tahunan itu, kelihatan memancarkan api kemarahan yang ingin segera dilampiaskan. Dalam hatinya perempuan berambut disanggul dengan tubuh sekal dan masih tampak montok itu berkata membatin. Jika Bagolo saja berhasil dibuntungi tangannya, berarti anak muda itu berilmu lebih tinggi dari Bagolo. Saat itu, Bagolo segera sampaikan pesan Suto Sinting. Dia menghendaki supaya temannya dibebaskan. Gadis yang mengaku bernama perawan Sinting itu adalah teman anak muda itu, guru. Dia juga ingin menantang pertarungan dengan guru jika perawan Sinting tidak dibebaskan. Keparat. Berani betul dia sesumber begitu geram Nyai Gincu Barong yang berbibir merah lebar namun mengundang ajakan untuk bercumbu bagi lelaki manapun. Akhirnya Nyai Gincu Barong merasa gengsinya jatuh jika tak berani hadapi si anak muda itu. Ia akan kehilangan wibawa di depan murid-muridnya jika tak mau layani tantangan pertarungan si anak muda itu. Maka dengan suara kerasia berseru kepada para muridnya. Ambil obor, ikut aku sebagian. Kini akan ku perlihatkan kepada kalian bagaimana caranya membalas dendam kepada seseorang yang telah membuntungi kedua tangan muridnya. Lebih dari 20 orang berbondong-bondong mengikuti langkah Nyai Gincu Barong. Di tangan mereka masing-masing menggenggam obor yang membuat suasana malam menjadi terang. Namun ketika mereka keluar dari pintu gebang, ternyata seorang pemuda tampan berbadan kekar dengan menggantungkan bumbung tuak di pundak, telah berdiri menghadang langkah mereka. Itu dia orangnya, guru sentak Bagolo sambil mundur hingga menginjak kaki temannya. Aduh! Hati-hati kau! Ah! Plak! Temannya menabok pelan. Tapi karena yang ditabok tepat bagian yang buntung dan masih berdarah, maka Bagolo pun menjerit keras-keras mengagetkan yang lain. Apau! Blook! Wajahnya justru ditampar Nyai Gincu Barong yang sedang memendam murka, karena teriakan Bagolo juga membuat tubuh Seng Nyai terlonjak kaget. Tamparan itu ternyata adalah tamparan bertenaga dalam. Akibatnya, Bagolo terpelanting jatuh dan pingsan seketika dalam keadaan pipinya menjadi hangus. Seng Nyai segera pandangi pendekar mabuk yang berdiri tegak. Dengan kedua kaki sedikit merenggang. Dalam hati Seng Nyai sempat memuji ketampanan pendekar mabuk yang tak disangka-sangka itu. Setan! Ternyata kali ini lawanku pemuda ganteng yang bertubuh kekar dan menggiurkan seleraku. Aduh, celaka kalau begini! Dia sangat menawan, semakin lama dipandang semakin membangkitkan gairahku. HMMM, haruskah ku batalkan pembalasan dendamku ini? Oh, tidak! Murid-muridku akan mengancamku jika aku tergiur oleh ketampanan anak muda itu. Aku harus tetap membunuhnya agar dimati orang-orangku bawaku masih tetap ada lalu, Seng Nyai berseru, ke Punggaya. Wurs! Beberapa orang yang menggenggam obor itu segera mengepung pendekar mabuk. Tangan kiri mereka memegang obor, tangan kanan mereka menggenggam senjata masing-masing. Tetapi Seng Pendekar tampan itu tetap berpenampilan tenang dan mantap, ia biarkan mereka mengepung, ia biarkan Nyai Gin Chu Barong mendekat. Tetapi seluruh inderanya dipasang dan dipokokkan supaya sewaktu-waktu mendapat serangan dari berbagai arah dapat dirasakan hembusan anginnya. Kaukah yang menantang pertarungan denganku, anak muda sentak Nyai Gin Chu Barong? Benar. Aku memang menantangmu adunya wajikah perawan. Sinting tidak kau bebaskan tegas suto. HMMM. Jangan mimpi dulu, anak muda. Kau belum tahu siapa Nyai Gin Chu Barong ini. Kau pun belum tahu siapa suto Sinting ini balas suto sambil. Menuding dadanya sendiri. Nyai Gin Chu Barong dan beberapa pengepung sempat terperangah, meds mereka terkesip kaget begitu mendengar nama suto Sinting. Sebab mereka tahu bahwa yang bernama suto Sinting itu adalah orang yang bergelar pendekar mabuk. Apalagi setelah mereka perhatikan ciri-ciri yang ada pada suto, Mereka semakin yakin bahwa pemuda itu memang benar-benar suto Sinting, si pendekar mabuk. Para pengepung mundur satu langkah membuat lingkaran menjadi lebih lebar. Tetapi Nyai Gin Chu Barong tak menampakkan rasa takutnya walau ia sadar siapa yang dihadapinya, ia justru mengumbar sesumbar untuk membangkitkan keberanian para muridnya. Kebetulan sekali-kali ini aku berhadapan denganmu, pendekar mabuk. Sudah lama kuidam-idamkan ingin menumbangkan kekuatanmu, biar namamu tidak menjadi pujian setiap orang. Agaknya sebentar lagi adalah giliran namaku yang disanjung-sanjung oleh setiap orang, karena aku berhasil membunuh pendekar mabuk yang katanya berilmu tinggi itu. HMMM. Ku rasa itu hanya isapan jempol dari orang-orang bodoh saja. Aku tak ingin banyak bicara, Nyai. Aku hanya ingin agar perawan Sinting kau bebaskan, karena kami bukan orang perguruan pantai porong. Kami terdampar dari tempat yang jauh dengan tujuan ke suatu tempat yang ada hubungannya dengan pihakmu. Jika kau tak mau bebaskan perawan Sinting, maka kita akan beradu nyawa sampai salah satu ada yang terkirim ke neraka. Dengan senang hatiku layani tantanganmu, pendekar mabuk. Kalau kau memang bisa tumbangkan diriku, maka ambillah si perawan Sinting itu dan bawalah pulang secepatnya. Tapi jika kau yang tumbang di tanganku, maka kalian berdua akan kugantung begitu matahari terbit nanti. Sebuah perjanjian yang manis bagiku, Nyai. Bersiaplah untuk sekarat, bocah hangus. Tiba-tiba Sinting sentakan tangan kirinya bagai memercikan air. Praat. Was, buh. Pendekar mabuk terkejut sekali. Kepertan tangan Sinting ternyata mengandung kekuatan tenaga dalam sangat besar. Suto seperti dihantam dengan batu gunung sebesar dua kali kepala kerbau yang mengenai dadanya dengan telak. Beruk. Pendekar mabuk pun terlempar jatuh dengan dada merasa sakit sekali. Seakan tulang dadanya menjadi remuk seketika itu juga. Seng Nyai tetap di tempat, memandang angkuh, seakan menunggu lawannya bangkit kembali. Begitu Suto berdiri, Seng Nyai segera bertepuk tangan satu kali dengan kedua tangan lurus ke depan. Blook. Kralaap. Oh, rupanya tepukan tangan itu hasilkan cahaya petir biru yang melesat cepat dengan gerakan berkelok-kelok menuju wajah pendekar mabuk. Namun dengan cepat, bumbung tuak segera dihadangkan ke depan wajah dan sinar biru itu menghantam telak bumbung tuak tersebut. Juga ar. Ledakan dasyat terjadi begitu sinar itu kena bumbung tuak Suto. Pendekar mabuk terlempar kembali dan terbanting dengan keras hingga tulang punggungnya bagaikan patah. Wajah Suto menjadi merah matang karena ledakan tadi semingurkan hawa panas yang menyengat. Sekujur tubuh Suto menjadi perih sekali seperti alami luka bakar. Sedangkan Nyai Gincu Barong masih tetap berada di tempatnya tanpa bergeser sedikitpun. Bangun kau, Jahanam. Tunjukkan kesaktianmu yang sering dipuji-puji orang itu seru Nyai Gincu Barong. Pendekar mabuk buru-buru menenggak tuaknya dua teguk. Lalu, ia bangkit dengan satu lompatan yang bertumpu pada pinggul. Wut. Jaleek. Tubuhnya segera menjadi segar dan hawa panas tak dirasakan lagi. Kulit wajahnya tidak tadi, dan rasa perih hilang dari seluruh tubuhnya. Pendekar mabuk melangkah dengan tenang dekati lawannya lagi. Tiba-tiba Nyai Gincu Barong melayang bagaikan terbang dalam. Keadaan tetap berdiri tegak. Tapi kedua tangannya mengarah ke depan dengan sepuluh jari lurus ke arah Suto. Seraap. Tiba-tiba dari kesepuluh jari itu keluar kuku tajam dan runcing dalam ukuran panjang. Kesepuluh jari itu memancarkan cahaya merah bagai besi dipanggang api. WS. Nyai Gincu Barong menyerang Suto dengan kesepuluh jarinya yang menyala merah itu. Tetapi pendekar mabuk segera gunakan jurus gerak siluman untuk hindari terjangan lawannya. Zlaap. Tahu-tahu ia sudah berada di belakang Nyai Gincu Barong. Merasa terjangannya tak berhasil kenai lawan, Nyai Gincu Barong segera berpaling ke belakang dan tubuhnya memutar dengan cepat. Pada saat itulah, Suto lepaskan jurus tangan guntur, berupa sinar biru besar dari telapak tangannya yang melesat cepat menghantam Nyai Gincu Barong. Klap, WS. Kedua telapak tangannya Nyai Gincu Barong berdiri tegak merapat. Maka sinar biru itu tertahan oleh kedua telapak tangan tersebut. D.E. B.S. Sinar itu padam begitu saja tanpa timbulkan suara ledakan ataupun letupan kecil. Pendekar mabuk terkesip melihat jurus tangan gunturnya dapat dipadamkan oleh lawannya. Bahkan dengan cepat kedua telapak tangannya Nyai Gincu Barong berkelebat bagai memutar dan menyentak ke depan, sehingga dari ujung ke sepuluh kuku jarinya itu keluar sinar merah berkelok-kelok bagaikan cacing membara. Kerala aap. Pendekar mabuk sengaja diam di tempat. Begitu sepuluh sinar merah berkelok-kelok itu telah berada di depan hidungnya, tubuh Suto melayang ke atas dalam satu sentakan. Suut. WS. Tubuh Suto tetap dalam posisi seperti berdiri tegak. Sementara ke sepuluh sinar merah itu melesat terus hingga kena enam orang pengepung di belakang Suto. Jegar. Ke enam orang itu langsung tumbang dalam keadaan tubuh mereka berlubang besar dan tak berfernyawa lagi. Nyai Gincu Barong tersentak kaget. Biadap kau. Muridku jadi korban salah sasaran. Kuhabisi nyawamu sekarang juga, bangsat. Hiyaaah. Nyai Gincu Barong melesat dalam keadaan tubuh berputar cepat di udara. Lalu dari putaran tubuhnya itu memancarkan sinar merah terang ke berbagai arah, empat sinar diantaranya menyerang pendekar mabuk. Maka dengan gerakan cepat, pendekar mabuk hantamkan bumbung tuaknya dalam satu putaran. Wut. Empat sinar merah itu bagaikan tersapu bumbung tuak dan menimbulkan ledakan lebih besar lagi. Glega aar. Pendekar mabuk terpental, tapi Nyai Gincu Barong tetap melayang menerjangnya. Hanya saja, karena keadaan suto terlempar dan jatuh di luar kepungan, maka tubuh Nyai Gincu Barong pun menabrak dua orang anak buahnya yang memegangi obor. Beruus. Ah-ah-ah-ah kedua muridnya itu sama-sama memekik keras dan panjang, karena tangan mereka terpotong seketika begitu ditabrak tubuh Nyai Gincu Barong yang berputar cepat bagaikan gangsing itu. Pendekar mabuk segera melompat tinggi-tinggi dan bersalto dua kali di udara, kemudian ia daratkan kakinya dalam keadaan sudah berada di dalam lingkungan pertarungan lagi. Julek. Pada saat itu, Nyai Gincu Barong segera melompat dengan gerakan tangan cepat baga ingin mencabik-cabik lawan. Kuku-kuku yang panjang bagaikan mata pisau runcing itu masih memancarkan cahaya merah bara, sehingga tiap gerakan tangan diikuti oleh bayangan sinar merah tersebut yang mirip bintang berekor. Julek. Nyai Gincu Barong tiba di depan suto, langsung. Kesepuluh kukunya ditancapkan ke pinggang kanan kiri suto. Kruus. A-a-ah suto sinting mengejang dengan wajah menyeringai. Namun sebelum kesepuluh kuku itu merobek tubuh suto, kedua tangan suto segera menyentak ke samping kanan kiri hingga kesepuluh kuku itu lepas dari tubuhnya. Dees. Lalu kedua tangan suto menghantam ke depan bersamaan dalam keadaan telapak tangan terbuka. Buuh. U-a-ah seng nyai sentakan napas dalam keadaan mulut terbuka. Bersamaan dengan itu menyemburlah darah segar hingga nyaris kenai wajah suto jika suto tidak segera berlutut satu kaki. Dengan satu kaki berlutut, suto sinting sentakan kembali bumbung tuaknya yang dinamakan jurus mabuk lebur gunung itu. Wut, bleeh. Oh nyai gincu barong makin mendelik, darah yang munkrat dari mulutnya semakin banyak. Wajahnya dan anggota tubuh lainnya menjadi biru legam. Rambut seng nyai mulai rontok, namun seng nyai masih bertahan untuk tetap berdiri hadapi suto sinting. Tiba-tiba sekelebat bayangan melintas cepat menendang nyai gincu barong. WS. Plaak. Tendangan keras itu membuat nyai gincu barong yang sudah terluka parah oleh kekuatan jurus mabuk lebur gunung itu segera terlempar dan jatuh berguling-guling. Kemudian seraut wajah cantik muncul di tempat itu. Jelek. Anda nih tanda seru sapa suto dengan kaget. Pergilah dan cari si perawan itu, lalu bebaskan dia dari kamar tawanan yang ada di ruang bawah tanah itu. Aku akan menghadapi si nyai gincu barong yang merasa dirinya sudah paling ampuh itu. Mau tak mau suto sinting segera melesat memasuki pintu gerbang yang diterjang begitu saja dan hancur dalam waktu kurang dari satu kedipan mata. Prak. Berak. Sementara itu, Andani segera melepaskan jurus merahnya dari telapak tangan yang menyerupai ujung tombak itu. Kla'ap. Bela'ar. Maka hancurlah tubuh nyai gincu barong dalam keadaan anggota tubuhnya terpotong dan terpisah saling berjauhan. Padahal menurut suto, tanpa keikut sertaan si Andani, seng nyai pun tak akan dapat berkutik lagi, karena sodokan bumbung tuak tadi. Hah tanda seru. Guru kita tewas. Guru tanda seru. Guru UU. Para murid tampak marah melihat guru mereka tak bernyawa lagi. Mereka segera menyerang Andani tapi mereka saling terpental begitu Andani sentakan kedua tangannya ke kanan-kiri. Wuut. Beruuk. Beruuk. Suto berhasil temukan perawan sinting dalam keadaan terikat. Rantai di dua tiang. Kedua kaki dan tangan direntangkan. Tubuhnya penuh luka, bahkan wajahnya hancur menyedihkan. Namun perawan sinting segera angkat wajahnya yang tertunduk dengan pelan ketika ia mendengar seseorang berseru. Perawan sinting tanda seru rupanya ia tahu suara itu adalah suara pendekar mabuk, sehingga tenaganya yang nyaris terkuras habis karena siksaan itu menjadi timbul kembali dan ia mampu mengangkat wajahnya. Kedua matanya yang memar memandang kecil kepada Suto. Bibirnya yang hancur pun mulai bergerak dengan suara lirih. Suto-o-o. Pendekar mabuk segera lepaskan rantai-rantai pengikat itu. Perawan sinting dipaksa untuk meminum tuaknya. Walaupun perih, perawan sinting tetap menelan tuak sakti Suto, sehingga dalam beberapa saat kemudian luka-lukanya menjadi hilang dan kekuatannya pulih kembali. Suto, pedangku di mana kita cari pedang itu. Setelah pedang galih guntur berhasil ditemukan dalam kamar Seng Yai, mereka pun segera tinggalkan tempat itu. Mereka sempat terperangah kaget melihat suasana di luar gerbang. Ternyata para murid Nyai Gin Chu Barong terkapar semua tak bernyawa. Mayat bergelimpangan di sana-sini dalam keadaan tubuh mereka pecah, anggota tubuh saling berpencar kemana-mana. Gila! Dibantai habis begini jadinya gumam Suto sinting dengan matu menegang. Siapa yang melakukannya, Suto? Melihat keadaan mayat terpotong-potong begini, siapa lagi yang melakukan kalau bukan Andani? Andani tanda seru. Oh, rupanya kau sempat serong selama aku dalam penyiksaan, Suto. Bukan begitu. Maksudku. Dasar pemuda hidung belangger tak perawan sinting yang merasa cemburu jika Suto berkenalan dengan seorang perempuan, karena gadis berpakaian ungu itu menaruh hati kepada pendekar mabuk. Akhirnya Suto menjelaskan pertemuannya dengan Andani sambil matanya memandang ke sana-sini mencari Andani yang ternyata telah menghilang lebih dulu sebelum Suto dan perawan sinting tiba di tempat itu. Suto pun menceritakan ciri Andani dengan tak lupa menyebutkan tato gambar kupu-kupu di paha perempuan itu. Apa tanda seru? Di pahanya ada tato gambar kupu-kupu perawan sinting mendelik. Apakah tato itu bisa menjadi besar dan bisa mengecil, tergantung gairah yang ada padanya? Benar. Kulihat tato itu sempat menjadi besar. Celaka. Kalau tak salah dugaanku, perempuan itulah yang bernama perikah yang an, di mana kita dulu pernah bermalam di reruntuhan biaranya. Perikah yang an Suto segera teringat cerita perawan sinting tentang perikah yang an yang bekas biaranya pernah dipakai bermalam oleh mereka dan Mahesagibas, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Buronan Cinta Sekarat. Sebelum mereka lanjutkan bicara, tiba-tiba dari arah timur. Muncul Mahayuni bersama beberapa orang murid yang panembahan, termasuk Mahesagibas ikut dalam rombongan itu. Rupanya mereka mencari kepergian Suto yang sudah diduga arahnya ke Tanjung Laat. Perawan sinting segera menyambut gelembira bisa bertemu dengan Mahesagibas, lalu Mahesagibas menceritakan siapa Mahayuni dan yang lainnya itu. Tadi kami sudah sampai sini dan melihat perempuan cantik sedang memakan beberapa potong tubuh mayat-mayat itu. Tapi ia segera kabur begitu Mahayuni menyapanya, kata Mahesagibas. Benarkah begitu, Mahayuni? Ya dan kami mengejarnya, tapi tak berhasil, siapa perempuan itu sebenarnya? Si bayangan setan. Hah tanda seru pendekar mabuk mendelik seketika itu juga, demikian pula perawan sinting. Kemana larinya? Ketimur. Kalau begitu, kita kejar dia ketimur, Suto ajak perawan sinting. Tunggu dulu. Kita perlu pelajari siapa perempuan itu sebenarnya melalui yang panembahan. Mahesagibas menyahut, jelas dia adalah si bayangan setan. Aku pernah melihat perempuan itu membunuh beberapa pelayan di Kadipaten. Ya, ya, tapi aku membutuhkan beberapa saran dari eh yang panembahan untuk hadapi perempuan itu, kata Suto. Terutama tentang kehancuran samudera kubur delapan tahun yang lalu itu. Delapan tahun yang lalu perawan sinting menggumam heran. Bukankah kita baru pergi dari Kadipaten delapan hari lamanya, Suto? Pendekar mabuk tak hiraukan keheranan itu, ia segera melangkah menuju kepada pokan pantai porong untuk menemui eh yang panembahan, panca lingga. Yang lainnya pun segera mengikuti Seng Pendekar Heboh itu bersama munculnya Seng Fajar di ufuk timur. Selesai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.